hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 79. Ledakan itu disusul oleh serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka pun mampu melepaskan ilmu sebagaimana dilakukan oleh orang tua itu meskipun masih berada beberapa lapis di bawahnya. Namun serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun telah mampu meledakan sasorannya. Tanah pun berhamburan sementara beberapa puluh ekor ular pun telah terlempar dan menjadi hangus karenanya. Tetapi arus ular itu seakan-akan tidak ada habisnya, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus mengulangi dan mengulangi lagi sebagaimana orang tua itu. Namun dalam pada itu, ternyata di antara beratus ekor ular yang mati, ada juga dua ekor yang berhasil menyusup lewat di bawah gerumbul-gerumbul perdu dan akar-akar pepohonan yang mendekati orang-orang yang sedang membunuh ular tanpa hitungan. Seekor ular kecil, namun berbelang-belang putih telah berhasil merambat ke kaki Mahisa Murti. Ular weling yang tajam bisanya sulit dicari bandingnya. Dengan beraninya ular itu telah emem atuk Mahisa Murti, sehingga Mahisa Murti pun terkejut karenanya. Namun dengan serta merta Mahisa Murti telah menangkap kepalanya dan meremasnya sehingga remuk tanpa wujud lagi. Sedangkan yang lain, beberapa ekor telah dibunuh pula oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Pedang Mrekap pun telah menebas beberapa ekor yang berhasil menyusup dan terbebas dari serangan ilmu yang garang itu. Namun DMI kian ular-ular yang terbebas dari terkaman kekuatan yang panasnya melampaui api itu, MAK tiba-tiba saja senjata yang sangat tajam telah emem menggalher ular-ular yang sangat berbisa itu. Bahkan Mahisa Amping pun telah melakukannya pula. Sambil berjongkok ia emem nunggu ular yang luput dari panasnya ilmu Mahisa Murti, Mahisa Pukat, orang tua itu atau tajamnya pedang Mahisa Semu dan Wantilan. Tetapi orang-orang itu menjadi demikian sibuknya. Murid orang tua itu ternyata belum emem miliki ilmu sebagaimana nampak pada unsur-unsur geraknya dan ilmu puncak yang dimilikinya. Karena itu, maka ia pun telah melawan ular-ular itu dengan emem pergunakan pedang sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Semu dan Wantilan. Demikianlah maka pertempuran itu pun telah terjadi beberapa saat lamanya. Banyaknya ular yang datang emem memang tidak terhitung jumlahnya. Namun yang terbunuh, terlempar dan kehilangan arah sasaran pun jumlahnya tidak terhitung pula. Namun orang tua itu sudah berniat emem bunuh. Berapapun banyaknya ular yang datang, maka ular-ular itu akan dihancurkannya dengan kekuatan emem dasyat itu. Tidak ada belas kasihan terhadap ular-ular itu dan sudah tentu kepada pemiliknya. Bangkai ular pun berhamburan eme melingkari orang-orang yang berdiri berkelompok itu. Dari beberapa penjuru, emasih saja berdatangan ular yang mengalir seperti banjir. Tetapi, adalah di luar perhitungan orang yang eme miliki kekuatan ilmu naga pasak itu, bahwa di tempat itu ada orang yang mampu melontarkan ilmu dengan dasyat sekali, sehingga mampu menghadang ular-ularnya dan meledakannya sebelum ular-ular itu sampai kesasaran. Namun orang yang mampu eme menggiring ular sekian banyaknya itu masih saja menunggu, ia masih mengetrapkan ilmunya, dan ular-ular pun masih dapat diperintahkannya untuk melakukan sesuatu baginya. Tetapi akhirnya orang itu menyadari, bahwa ia tidak akan dapat berbuat banyak dengan ular-ularnya. Ular-ular itu telah mati terbunuh tanpa arti sama sekali. Sedangkan 1-2 yang masih tetap hidup dan merayap eme mendekat, maka kepala ular itu akan segera terpisah dari tubuhnya. Bahkan pemilik ilmu yang mampu menggerakkan beribu ular itu eme nyadari, bahwa orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkaran ularnya itu telah mendapatkan obat penangkal bisa, sehingga meskipun ada 1-2 yang mampu menyusup dan menggigit tumit orang-orang itu, maka bisanya tidak akan berpengaruh lagi. Karena itu, maka akhirnya orang yang eme memiliki ilmu naga pasa itu tidak lagi berharap bahwa ular-ularnya akan eme-em buat penelesaian tentang orang tua itu dan kemudian mengambil sepasang pedang yang sudah di tangan anak-anak muda itu. Sejenak kemudian, maka terdengar jerit mengerikan. Lidah api telah menghempis dan menjilat dengan dasyatnya. Namun orang tua yang emasih saja eme-em pergunakan ilmu-nya untuk melawan ular-ular yang datang seperti banjir itu, telah mengarahkan perhatiannya kepada lidah api yang bagaikan menjilat-jilat itu. Dedaunan dan batang pepohonan menjadi kering dan terbakar karenanya. Namun orang tua itu tidak eme-em biarkannya, ia pun telah menghantakan ilmunya pula, sehingga kekuatan ilmunya telah menghantam ilmu lawannya yang bagaikan api menjilat-jilat itu. Satu benturan dasyat telah terjadi. Benturan itu telah memantulkan kekuatan kedua belah pihak kembali ke arah sumbernya masing-em asing. Namun kemudian telah terjadi satu loncatan panjang. Orang tua itu bagaikan berputar di udara. SM mentara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em meloncat pula eme-em ngikuti orang tua itu. Ternyata dua orang kemudian nampak berdiri di tempet yang agak lapang, di atas padang perlu. Dengan nada berat orang tua itu berkata, Aku sudah eme menduga, bahwa kau juga akan datang seperti yang lain. Jangan samakan aku dengan yang lain. Setelah aku datang untuk mengambil pusaka-pusaka itu, maka kau sudah akan terbebas dari gangguan siapapun juga. Karena itu, sebaiknya kau tidak usah menentang kehendakku. Orang tua itu tertawa. Katanya, jangan aneh-aneh. Aku tahu bahwa kau eme-em miliki ilmu yang dasyat, yang disebut naga pasah. Ular-ularmu itu hanyalah sebagian kecil dari permainmu. Meskipun demikian, aku akan tetap melawanmu. Orang yang melotarkan ilmu naga pasah itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Kau sebaiknya tidak eme-em pertaruhkan nyawamu untuk sepaseng senjata yang dapat kau buat sendiri. Kenapa tidak kau berikan saja senjata itu kepadaku? Kemudian kau membuat lagi senjata serupa. Aku sudah tidak eme-em punyai lempengan emas lagi. Apalagi permata sebaik permata pada hulu sepaseng kerisku itu. Karena itu maka aku tidak akan dapat eme-em berikannya kepada siapapun juga. Jadi kau hargai eme-em dan permata di hulu senjatamu itu melampaui nyawamu sendiri bertanya orang itu. Tentu tidak. Aku dapat eme-em buat keris semacam apapun. Tetapi aku tidak dapat eme-em buat nyawaku sendiri, jawab orang tua itu. Jika demikian kenapa tidak kau ikhlaskan saja sepaseng pusaka itu kepadaku bertanya orang itu. Soalnya bukan dapat atau tidak dapat eme-em buat. Aku sudah tidak mempunyai bahan sebagus itu lagi, sehingga tidak mungkin lagi bagiku untuk dapat eme-em buat sepaseng senjata sebagus sepasang senjata yang kau buru itu. Bukan saja baja pilihan, serta bahan pamornya yang tidak ada duanya, tetapi juga emas dan permata di hulunya, jawab orang tua itu. Persetan, geram orang yang datang itu, dalam sekejap kau akan ku bunuh. Tetapi orang tua itu tertawa. Katanya, kau sudah mencoba. Tetapi kau ternyata tidak mampu. Tetapi jika kau masih ingin eme mencobanya lagi, lakukanlah. Tetapi ingat, jika kau emasih eme ni erang aku dengan ilmu naga pasamu yang dahsyat itu, maka aku pun akan eme-em pergunakan ilmu tertinggi yang aku miliki. Kau akan dapat menjadi lumat seperti debu. Kau terlalu sombong. Kau sudah tua, geram orang itu. Kau tahu, semakin tua seseorang, maka ilmunya akan menjadi semakin matang. Juga sikapnya menghadapi segala macam persoalan, jawab orang tua itu. Baiklah, berkata orang berilmu naga pasah itu, bersiaplah untuk em hati. Aku tidak akan mengampuni orang lagi jika aku sudah mulai berkelahi. Orang tua itu tertawa sambil berkata, apalagi jika kau sudah mati. Maka kau tidak akan dapat mengampuni siapapun. Bahkan kau tidak akan dapat eme ngampuni dirimu sendiri. Setan kau, geram orang itu. Orang tua itu mengerutkan dahinya ketika ia melihat lawannya itu eme ngacukan senjatanya. Semacam tembak yang pendek saja. Namun tajamnya terdapat di kedua ujung dan pangkalnya. Bahkan salah satu dari kedua tajamnya terdapat semacam kait yang akan dapat menarik sasaran dan mengoiaknya. Sejenak kemudian kedua orang berilmu sangat tinggi. Itu sudah berkelahi lagi. Orang yang berilmu naga pasah itu eme eme bawa senjatanya yang jarang dipergunakan orang, sementara orang tua itu telah eme eme pergunakan kerisnya. Keris niah yang meskipun tidak sebesar keris yeang dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun keris itu pun termasuk sebilah keris yeang besar dan panjang. Demikianlah keduanya telah bertempur dengan senitnya. Keduanya mampu bergerak dengan cepat. Namun yang yang tidak begitu dimengerti oleh Mahisa Murti dan saudara-saudaranya, bahkan murid orang tua itu, bahwa lawannya, orang yeang eme eme miliki ilmu naga pasah itu, setiap kali telah melempar orang tua itu dengan seekor ular. Dari mana saja ia mendapat ular bertanya orang-orang yeang menyaksikan pertempuran itu. Meskipun orang tua itu telah eme eme pergunakan penawar bisa, tetapi seekor ular yang dilontarkan kepadanya telah tepat melilit leharnya. Ular yeang agak besar itu berusaha untuk menggigit bagian wajah orang tua itu. Bahkan akan eme mematuk mata. Namun orang tua itu sempat menangkap lehernya, sehingga ular itu tidak eme eme buatnya buta. Tetapi pada saat yang demikian orang yeang melemparkan ular itu telah melibatnya dengan senjatanya yang tajam di kedua ujung dan pangkalnya. Meskipun demikian pada satu kesempatan, orang tua itu berhasil juga eme eme menggal kepala ular yang melilit lehernya dan seakan-akan-akan eme mencekiknya itu. Serangan seperti itu ternyata telah berulang beberapa kali. Sehingga akhirnya orang tua itu telah eme eme pergunakan sebuah ilmunya yeang lain untuk melawan serangan ular-ular yang tidak diketahui asalnya. Dengan mengerahkan sejenis ilmunya, maka tubuh orang tua itu seakan-akan telah eme memancarkan gelombang panas dari dalam dirinya. Karena itu, maka setiap kali lawannya melemparkan ular kepadanya, MAK ular itu tidak sempat melilit niah. Tubuh orang tua itu terasa panas, sehingga ular-ular itu telah melepaskannya dan melarikan diri meninggalkan arna. Orang yang berilmu naga pasa itu mengumpet. Ia tidak lagi eme eme pergunakan ular untuk eme eme belit tubuh lawannya agar eme mengganggu kebebasan geraknya dalam pertempuran itu. Tetapi serangan-serangannya datang semakin cepat beruntun dan sangat berbahaya. Tetapi orang tua itu pun masih mampu bergerak dengan tangkas. Kerisnya berputaran eme nyambar ni embar dengan garangnya, sekaligus kedua jenis senjata itu berbenturan sehingga bunga api telah berloncatan di udara. Namun untuk beberapa saat lamanya, tidak seorang pun di antara mereka yang mulai terdesak. Dengan DM ikian maka orang yang berilmu naga pasa itu akhirnya telah kehilangan kesabaran. Dalam pertempuran yang semakin sengit, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak. Justru menjauh. Orang tua itu terkejut. Tetapi ia pun tanggap terhadap sikap lawannya itu. Karena itu, MAK ia pun telah eme meloncat mundur dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun yang terjadi benar-benar mengejutkan. Orang yang berilmu naga pasa itu tiba-tiba telah menghentakan ilmunya lewat ujung senjatanya yang aneh itu. Api seakan-akan telah meniembur dengan dasyatnya. Namun tidak tertujuk kepada lawannya, orang tua yang telah mampu eme eme buat keris yang serasang itu. Tetapi serangan itu ditujukan orang-orang yang justru berdiri di luar arna. Orang-orang itu terkejut, Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat tidak sempat berbuat apa-apa kecuali meloncat menghindar sambil berteriak, hati-hati. Namun Mah Isha Murti dengan tangkas masih sempat mendorong Mah Isha Amting sehingga jatuh terguling. Sementara Mah Isha Semu dan Wantilan, serta murid orang tua itu juga berusaha untuk meloncat menghindar. Tetapi sebenarnya lah bahwa mereka terlambat. Kecuali Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat, mereka hampir saja disambar oleh serangan lawan yang tiba-tiba dan licit itu. Untunglah bahwa orang tua yang telah eme eme buat sepasang keris itu tanggap, ia pun dengan menghentakan ilmunya telah menierang lidah api yang terjulur itu. Karena itu, maka ilmu unaga pasa itu bagaikan terpotong oleh kekuatan ilmu orang tua itu. Dengan demikian, maka telah terjadi benturan ilmu yang mengejutkan, karena ledakannya yang bagaikan eme meka kantelinga. Oleh serangan kekuatan ilmu orang tua itu, maka serangan ilmu naga pasa itu telah berbelok arah, terlepas dari sasaran. Dengan demikian makamah Isha Semu, Wan Tilan dan murid orang tua itu sendiri telah diselamatkan. Sementara orang tua itu berkata, Kenapa kau eme menjadi demikian licik, sehingga kau menierang anak-anak yang sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran ini. Mereka lah yang eme eme bewa sepasang senjata yang aku inginkan itu, jawab orang eme eme miliki ilmu naga pasa itu. Tetapi seandainya aku tidak sempat eme eme motong ilmumu, siapa eme eme akan terbunuh? Ternyata orang ye yang akan menjadi sasaran seranganmu justru eme eme miliki ilmu yang tinggi, sehingga mereka dapat menghindar, berkata orang tua itu. Aku tidak peduli. Aku akan eme eme bunuh semuanya. Kau, muridmu dan orang-orang dungu itu, geram lawan orang tua itu. Tetapi orang tua itu tertawa. Katanya, kau harus melihat kenyataan tentang dirimu sendiri. Orang itu tidak eme menjawab lagi. Namun tiba-tiba saja ya. Telah meloncat lagi menyerang orang tua itu. Sama sekali tidak dengan semburan api. Tetapi dengan senjatanya yang menggetarkan jantung itu. Pertempuran telah terjadi lagi antara kedua orang berilmu tinggi itu. Namun dengan demikian maka orang-orang yang berdiri di luar arna eme menjadi lebih berhati-hati. Setiap saat serangan orang itu akan dapat ditujukan kepada mereka. Namun orang tua yang eme eme buat sepasang senjata itu cukup berhati-hati. Ia menyadari betapa liciknya lawannya itu. Sebenarnya lah pada saat yang dianggap tepat, orang itu. Telah meluncurkan serangan ilmunya yang dirasyat. Api telah menyembur ke arah orang tua itu. Namun ternyata orang tua itu pun cukup waspada. Justru ia sedang menunggu serangan itu datang. Dengan tangkasnya ia menghindarinya. Namun bersamaan dengan itu. Maka serangannya yang tidak kalah dasyatnya telah meluncur pula mengarah kepada lawannya. Orang yang eme memiliki ilmu naga pasa itu ternyata sempat melepaskan ilmunya pula. Eme bentur ilmu orang tua itu. Demikian dirasyatnya benturan itu terjadi, seakan-akan seluruh arna itu telah meledak. Orang yang eme memiliki ilmu naga pasa itu telah terpental beberapa langkah surut. Tubuhnya ternyata telah eme bentur sebatang pohon yang besar yang tumbuh dengan kokohnya. Meskipun pohon itu juga berguncang, tetapi akarnya cukup kuat bertegangan, sehingga pohon itu tetap tegak berdiri meskipun beberapa batang dahannya telah patah. Tetapi justru karena itu, maka orang yang eme memiliki ilmu naga pasa itu seakan-akan telah dibenturkan kepada sebatang pohon yang kokoh tepat pada tengkutnya, sehingga demikian ia terjatuh di tanah, maka ia hanya sempat mengeliat. Kemudian terdiam sama sekali. Orang tua yang eme membuat sepasang keris itu pun telah terlempar pula. Namun ia eme memiliki kelebihan dia tahan dari lawannya, sehingga ia masih mampu untuk dengan cepat bangkit. Tetapi ternyata bahwa ia juga mengalami luka-luka bakar di kulitnya. Namun tidak terlalu parah, sehingga karena itu, maka ia masih dengan langkah tegap berjalan mendekati lawannya. Meskipun aku tidak berniat, tetapi aku telah eme memunuhnya pula, desis orang tua itu sambil menundukkan kepalanya. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun kemudian orang tua itu berkata kepada muridnya, kuburkan orang itu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah ikut pula MMB bantunya, sementara orang tua itu telah mengobati dirinya sendiri. Beberapa saat KM Udian, ketika semua kerja telah selesai, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah menghadap orang tua itu lagi. Bahkan kemudian dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Kiai, jika sepasang keris itu telah MM buat sederetan kematian, bahkan barangkali masih akan disusul lagi oleh yang lain, apakah tidak sebaiknya sepasang keris itu aku kembalikan saja ke dalam bangunan batu itu. Tetapi orang tua itu menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya nger. Berita bahwa keris itu ada di tanganmu tentu sudah tersebar. Karena itu, tidak akan ada orang yang percaya, bahwa sepasang keris itu telah kau kembalikan. Karena itu, maka apapun yang akan terjadi, maka keris itu harus kalian pertahankan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Sejenak. Memang ada gejolak di dalam hati M mereka. Untuk beberapa lama mereka tentu masih akan diburu oleh beberapa orang yang menginginkan sepasang keris itu. Keduanya M memang rasa M ini esal, bahwa M mereka telah mengambil sepasang senjata yang disebut keris itu, meskipun wujudnya cukup besar. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa dengan demikian, beberapa akibat telah mengikuti M mereka. Akibat buruk. Bahkan kematian demi kematian. Namun orang tua itu berkata, agaknya M memang sudah menjadi nasib kalian. Sepasang pusaka itu agaknya M memang berniat untuk mengabdi kepada kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M-E-Nyaut. Meskipun demikian orang tua itu seakan-akan dapat M-M-Baka perasaan mereka sehingga karena itu M-A-K katanya, namun anak-anak muda. Kalian pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Apalagi kalian agaknya tidak akan lama berada di gubogaku ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengangguk. Angguk di luar sadar mereka. Namun dalam pada itu, orang tua itu pun telah berkata, tetapi anak-anak muda. Kalian adalah orang-orang berilmu tinggi. Kami tidak berpikir tentang diri kami sendiri. Kiai, jawab Mahisa Murti. Mungkin orang lain, tetapi juga mungkin salah seorang dari kami akan menjadi korban berikutnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa jika mungkin korban-korban yang jatuh itu agar dapat dihentikan. Memang sulit nger, orang tua itu M-Menggeleng, tetapi jika orang-orang yang datang kepada kalian yang menjadi korban berikutnya dan berikutnya, adalah salah M-Mereka sendiri karena mereka tentu orang-orang yang serakah. Orang yang tidak dapat M-Menghargai hak milik orang lain. Mereka merasa bahwa mereka dapat berbuat apa saja dengan kekuatan ilmu mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Sementara orang tua itu berkata, karena itu harus dijaga, agar korban yang jatuh bukanlah kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera menjawab. Memang terbersih juga kekhawatiran, bahwa mereka akan terpaksa menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Melampaui mereka berdua, sehingga akhirnya mereka tidak akan pernah sampai kepada ayah mereka. Hanya karena sepasang pedang. Tetapi itu bukan ungkapan dari perasaan takut. Tetapi mereka sebenarnya M-Meng bukan orang-orang yang termasuk tamak karena menginginkan sepasang keris berhulu emas dengan tretes permata. Anak-anak muda, berkata orang tua itu, bagaimanapun juga tentu ada kecemasan di hati kalian. Betapapun kalian termasuk orang-orang yang paling berani di muka bumi serta M-M miliki tingkat ilmu yang betapapun tingginya. Namun kalian akan dapat berusaha mengatasinya jika bahaya itu benar-benar datang. Kalian M-Meng harus bertempur berpasangan jika kalian berhadapan dengan orang yang M-Meng berilmu sangat tinggi. Kalian akan dapat bersama-sama melepaskan serangan kalian, dengan dorongan ilmu yang telah kalian emiliki, serta dukungan senjata-senjata yang telah ada di tangan kalian itu. Maka kekuatan serangan kalian itu akan menjadi berlipat ganda. Tidak ada kekuatan yang dapat melawan kekuatan serangan itu. Bahkan sendiri-sendiri pun, dengan care itu, kalian akan merupakan orang yang sulit dicari tandinya. Namun menghadapi orang-orang yang benar-benar berilmu tinggi, sebaik niak kalian bertempur berpasangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Pesan itu akan sangat berarti bagi mereka, karena M mereka menduga bahwa masih banyak orang-orang yang akan datang kepada mereka untuk M-M ngamil sepasang pusaka itu. Nah anak-anak muda, berkata orang tua itu, sebaiknya kalian tinggal di sini sampai esok pagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Mereka M-M emang tidak ingin terlalu lama tinggal di tempat itu. Rasa-rasanya ayah dan padepokan mereka telah terlalu nampak di angan-angan mereka. Sementara itu orang tua itu berkata, namun jika kalian bersedia tinggal di sini lebih lama lagi, akan lebih baik. Maaf Kiyaid, jawab Mahisa Murti, kami emang-emang harus segera meneruskan perjalanan kami yang banyak tertunda. Orang tua itu mengangguk-angguk. Apalagi ketika orang tua itu tahu, bahwa anak-anak muda itu emang berniat tapang rame, sebagai laku untuk em menemukan kemungkinan yang lebih baik di masa datang. Laku yang kalian tempuh adalah laku yang mengagumkan. Tetapi akibatnya adalah seperti yang kalian alami. Perjalanan kalian akan selalu tertunda-tunda, berkata orang tua itu lebih lanjut. Demikianlah, makamah Isamurti dan saudara-saudaranya telah bermalam semalam lagi di rumah orang tua itu. Digubuk yang terhitung kecil. Namun cukup hangat bagi mereka daripada harus tidur di udara terbuka sebagaimana sering mereka lakukan. Pagi-pagi benar, ternyata murid orang tua itu telah menyediakan minuman hangat dan makan pagi-bagi em mereka. Masih terlalu pagi sebenarnya. Tetapi murid orang tua itu tahu, bahwa mereka akan meninggalkan rumah itu. Sambil meneguk minuman hangat dan makan-makanan yang disediakan, maka orang tua itu pun sempet em em berikan beberapa petunjuk tentang kedua pusaka itu. Dengan nada rendah ia berkata, puncak KMM puannya akan dapat kalian capai jika saat kalian melepaskan kekuatan bersama-sama, maka kedua buah keris itu saling berdekatan. Semakin dekat semakin tinggi kemampuannya. Terima kasih Kiai, jawab Mahisa Murti Yeang kemudian telah MN ucapkan terima kasih dan mohon diri untuk meneruskan perjalanan. Demikian pula Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping. Mahisa Amping menjadi sangat bergembira ketika ternyata pisau belati panjang, Yeang diberikan oleh orang tua itu selagi ia berada di antara ular-ular Yeang mampu menyusup pertahanan orang tua itu serta kedua kakak angkatnya, telah dinyatakan boleh dimilikinya. Tetapi kau harus berhati-hati dengan senjata, berkata orang tua itu, senjata dapat MN bantumu, tetapi pada suatu saat, justru senjata akan dapat mencelakaimu sendiri. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Katanya sambil menundukan kepala, terima kasih Kiai. Demikianlah, ternyata bahwa Mahisa Murti dan saudara-saudaranya tidak dapat tinggal di rumah itu terlalu lama. Mereka pun telah M intadiri untuk M meneruskan perjalanan mereka kakak M balik kepada pokokan mereka serta menjumpai ayah mereka Yeang juga sudah tua. Orang tua itu tidak M menahan M mereka lebih lama lagi. Orang tua itu pun menyadari kerinduan mereka terhadap orang tua serta pada pokokan M mereka. Namun beberapa kali orang tua itu masih saja M M berikan pesan agar M mereka M menjadi sangat berhati-hati menghadapi keadaan Yeang dapat berkembang menjadi semakin buruk. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu pun telah meninggalkan rumah orang tua itu. Dengan ancar-ancar puncak gunung dan arah metu angin, maka mereka berjalan M menuju kepada pokokan M mereka. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M menyadari bahwa mereka benar-benar telah dilepaskan oleh orang tua itu. Jika terjadi sesuatu di perjalanan, maka mereka harus M M pertanggung jawabkan sendiri. Mereka tidak akan dapat mengharap lagi bahwa orang tua itu tiba-tiba saja muncul untuk menolong mereka seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di sepanjang jalan telah bercerita kepada Mahisa Amping. Apakah arti dan gunanya senjata bagi dirinya, sambil M M perkenalkan care penggunaannya? Ternyata Mahisa Amping dengan cepat mampu menguasai senjatanya itu. Ia pun telah mencoba M M pergunakannya. Dengan cepat pula Mahisa Amping M M pelajari ilmu meskipun M A S M mendasar sekali tentang senjatanya itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang sudah berjanji kepada anak itu untuk mulai M latihnya dalam melahkan huragan. Malam yang kemudian turun setelah mereka sehari-hari menempuh perjalanan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sengaja telah bermalam di sebuah banjar padukuhan. Mereka berharap bahwa dengan demikian akan dapat menjauhkan mereka dari usaha perampasan sepasang keris yang besar itu. Jika mereka berada di antara banyak orang yang biasanya berjaga-jaga di banjar, maka orang yang berniat jahat itu tentu akan berpikir dua-tiga kali. Ternyata Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Lancilan telah diterima untuk bermalam di sebuah banjar padukuhan dengan senang hati. Penunggu banjar padukuhan itu sama sekali tidak berkeberatan menerima beberapa orang Yeang mengaku pengembara. Tetapi ketika Kijaga Baya datang ke banjar, maka ia pun telah berpesan kepada anak-anak muda Yeang bertugas, berhati-hatilah. Empat orang dan seorang anak kecil. Mereka semuanya bersenjata. Bahkan anak kecil itu pun M.M. bawa pisau belati. Kami M.M. tidak boleh berperasangka buruk. Mungkin para pengembara M.M. memang M.M. merlukan senjata. Namun tidak ada salahnya jika kita berhati-hati. Ada berapa peronda malam ini bertanya seorang bebahu yang lain. Ada tujuh orang dari sebelah utara jalan padukuhan dan ada enam dari sebelah selatan. Tidak termasuk tiga orang di ujung utara dan tiga orang di ujung selatan. Mereka bertugas di gardu. Tetapi hampir di setiap malam, ada sepuluh, bahkan lebih anak-anak muda Yeang bermain di banjar dan di gardu-gardu sekedar bergurau dan satu. Kesenangan baru bagi mereka, M.M. buat makanan di tengah malam. Apapun yang dibuat. Kadang-kadang gula semut, tetapi kadang-kadang bahkan M.M. buat serabi juruh, jawab salah seorang di antara anak muda itu. Ki Jagabaya tertawa. Tetapi ia berpesan, agar tidak menyulitkan orang-orang tua mereka. Jika mereka setiap hari M.M. tak gula kelapa, M.M. ngambil beberapa bahan makanan dan barangkali uang sedikit untuk M.M. beli segala sesuatunya yang kurang, maka orang-orang tua itu akan berkeberatan jika anaknya pergi ke banjar atau ke gardu. Ah, tidak Ki Jagabaya, jawab anak muda itu, hanya sekedarnya. Ki Jagabaya kemudian M.M. intadiri. Namun ia masih berkata, hubungi aku jika dianggap penting. Tetapi anak-anak muda Yeang bertugas M.M. Ronda itu tidak menganggap bahwa akan ada bahaya Yeang timbul dari orang-orang yang M.M. ngaku pengembara itu. Pada mereka, sama sekali tidak nampak sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan, bahkan sama sekali tidak ada Yeang menarik perhatian. Mereka mandi di pakiwan, kemudian duduk-duduk di seram di belakang, karena mereka telah dipersilahkan untuk bermalam di M.M. besar di seram di belakang itu. Bagi orang-orang yang mengaku pengembara itu merasa pula bahwa M.M. tidak akan ada persoalan yang timbul bagi mereka. Demikian langit menjadi gelap, mereka telah mengatur diri, siapakah di antara mereka Yeang akan tidur lebih dahulu dan siapakah yang akan bertugas berjaga-jaga. Sampai tengah malam M.M.M. tidak terjadi sesuatu. Namun beberapa saat lewat tengah malam, ketika sudah tidak lagi terdengar anak-anak muda bergurau di pendapa banjar, Karena sebagian di antara mereka telah tertidur, apalagi mereka Yeang tidak sedang bertugas, maka Mah Isamurti yang sedang bertugas telah merasakan sesuatu Yeang kurang wajar. Tetapi Mah Isamurti sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Meskipun demikian ia telah menentuh Mah Isapukat untuk M.M. bangunkannya. Mah Isapukat M.M. memang terbangun. Namun melihat sikap Mah Isamurti, maka ia pun segera tanggap. Mah Isapukat yang sudah M.M.B.U.K. matanya itu, tetap saja berbaring diam. Dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar desir lembet di halaman belakang banjar itu. Dalam kegelapan Mah Isamurti melihat bayangan yang kemudian menjadi jelas sebagai sosok seseorang. Mah Isamurti telah bersiap sepenuhnya. Jika terjadi sesuatu maka ia telah siap untuk melawannya. Namun orang itu justru berkata, aku tidak akan berbuat apa-apa sekarang anak-anak muda, apa maksudmu dosis Mah Isamurti? Jika aku melakukannya di sini, maka anak-anak muda yang meronda itu tentu akan melibatkan diri, jawab orang itu. Inilah kecerdikanmu. Kau sengaja bermalam di tempat yang ramai, karena kau akan dapat berlindung dalam keramaian itu. Jika aku berusaha M.R.M.P.S. sepasang keris itu sekarang, dan para peronda itu ikut campur, maka aku harus M.M. bunuh sekian banyak orang. Karena itu, aku tunggu kau besok di tempat yang sepi. Dimanapun. Jika kau M.M.M.M. jantan, maka kau tentu tidak akan bersembunyi di tengah pasar atau di banjar padukuhan seperti ini. Kita akan M. menentukan, siapakah yang berhak atas sepasang pusaka itu. Kau adalah orang K.E.3 yang datang dengan M. Aksut yang sama, berkata Mah Isamurti, dua orang yang terdahulu telah gagal. Mereka terlalu bernafsu untuk M.M. miliki pusaka itu sehingga M.R.K. tidak M.M. perhitungkan kemampuan orang tua itu, jawab orang yang berdiri di kegelapan itu. Tetapi besok kau tidak akan dapat M.M. nunggu orang itu datang padamu dan M.M. bantumu seperti yang pernah dilakukannya. Mah Isamurti termangu M.M. sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah, tunggu aku besok. Tetapi karena aku tidak mengenal lingkungan ini, maka aku tidak dapat mengatakan, jalan manakah yang akan aku lewati besok. Aku akan menerima kedatanganmu kapan saja dan di mana saja kau kehendaki. Bagus, jawab orang itu, aku M.M. sudah mengira bahwa kalian adalah anak-anak muda yang berani. Tetapi berdoalah kalian sekarang ini, karena besok adalah hari kalian yang terakhir. Aku sudah mendengar kata-kata itu lebih dari sepuluh kali, jawab Mah Isamurti. Lalu katanya, tetapi kau berdoa kapan saja aku ingin berdoa sesuai dengan kepentinganku. Orang itu tertawa pendek. Katanya, kau adalah anak muda yang berani dan tabah. Baiklah, aku minta diri. Besok kita akan bertemu lagi. Orang itu tidak menunggu jawaban, ia pun segera meloncat naik menusuk ke dalam kegelapan langit dan seakan-akan telah hilang di dalamnya. Baru kemudian Mah Isap pukat bangkit dan duduk di sebelah Mah Isamurti. Dengan nada lemah ia bertanya, sudah lama orang itu ada di sini? Pada saat aku menggamitmu, jawab Mah Isamurti. Nampaknya emang orang berilemu tinggi, desis Mah Isap pukat. Lalu katanya, ia seakan-akan telah lenia begitu saja meluncur terbang tinggi-tinggi. Kita emang harus berhati-hati, jawab Mah Isamurti. Namun seperti yang sudah kita duga, sepasang keris ini emang akan banyak emang nimbulkan persoalan. Tetapi seperti yang dikatakan orang tua itu, bahwa seandainya kita mengembalikan keris itu, akibatnya akan sama saja. Orang-orang itu tentu menganggap bahwa kita masih saja emang bewa sepasang keris itu kemana-mana, atau emang nimuni ikannya, karena tidak mungkin kita emang ngembalikan keris-keris itu justru sebagai pusakaya yang dikagumi dan sebagai benda yang sangat mahal harganya. Mah Isap pukat emang ngangguk-ngguk. Katanya, baiklah. Apapun yang akan terjadi. Aku tidak tahu, apakah ini keuntungan kita yang telah emang menemukan sepasang pusaka itu, atau malahan ini emang merupakan satu kutukan karena kita telah emang bebuka bilik yang tertutup rapat itu. Kedua-duanya, sahut Mah Isamurti. Mah Isap pukat tersenyum. Kecut sekali. Namun ia pun kemudian telah berbaring lagi sambil berkata, Masih tersisa waktuku untuk beristirahat. Mah Isamurti tersenyum. Katanya, apakah kita akan menyerahkan giliran kepada Mah Isasemu? Untunglah bahwa aku yang bertugas pada saat orang itu datang. Jika kau bangunkan Mah Isasemu untuk em mendapatkan gilirannya, bangunkan aku juga, berkata Mah Isap pukat. Tidurlah, desis Mah Isamurti. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mah Isap pukat emang sudah tertidur nih enyak, sementara Mah Isamurti masih tetap duduk di tempatnya bersandar dinding. Namun demikian, maka seakan-akan ia melihat keadaan di sekitar banjar itu karena penggeraitannya yang tajam. Namun orang itu em memang tidak kembali sampai saatnya ia em memang bangunkan Mah Isasemu. Bahkan agak terlambat. Namun di luar pengetahuan Mah Isasemu, Mah Isamurti telah em memang bangunkan Mah Isap pukat pula. Ketika kemudian Mah Isasemu duduk bersandar dinding, maka Mah Isap pukat yang juga terbangun masih tetap saja berbaring di tempatnya. Namun ketika Fajar mulai menyingsing, Mah Isap pukat justru telah tertidur lagi, karena ia menganggap bahwa beberapa saat kemudian matahari akan segera terbit sehingga jika ada yang berniat buruk, tentu sudah dilakukannya sebelumnya. Ternyata sampai pagi hari, em memang tidak terjadi sesuatu. Sesudah mandi dan berbenah diri, maka Mah Isamurti dan saudara-saudaranya telah minta diri kepada penunggu banjar itu serta em mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang mereka peroleh untuk bermalam di banjar itu. Karena kebetulan Ki Jagabaya ada juga di banjar, maka mereka pun telah menemuinya dan em minta diri serta mengucapkan terima kasih pula. Sebenarnya lah Ki Jagabaya em memang datang ke banjar untuk em mengetahui apakah ada sesuatu yang terjadi. Namun ternyata bahwa semalam dan bahkan sampai saat itu tidak terjadi sesuatu. Orang-orang yang bermalam di banjar itu, ternyata tidak berbuat sesuatu yang dapat em em buat padukuhan mereka menjadi keruh. Demikianlah sejenak kemudian Mah Isamurti telah meninggalkan banjar itu. Ketika em mereka keluar dari padukuhan, maka Masya Murti merasa perlu untuk em em beritahukan apa yang didengarnya semalam kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian maka kita harus berhati-hati, berkata Mah Isamurti kemudian. Mah Isamurti pun KM Udian berkata pula, Sebaiknya, kalian berusaha untuk menjaga diri sendiri. Termasuk Mah Isamurti. Seseorang tengah berusaha M.E. rampas keris ini, sehingga kami berdua akan menjadi sasaran utama. Mah Isamurti semu dan wansilan mengangguk-angguk. Namun Mah Isamurti memang nampak kebingungan. Jangan cemas, berkata Mah Isamurti. Pukat kepada Mah Isamurti, kau sudah M.E. miliki ilmu yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Mah Isamurti yang kecil itu masih saja bingung. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Demikianlah, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan, justru M.E. milih jalan yang ramai dan sibuk. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka pun telah singgah di sebuah kedaya yang besar dan cukup ramai. Sementara mereka makan, M.A. K. Mah Isamting telah melupakan kegelisahannya. Bahkan ia tidak menghiraukan ketika seorang yang tidak dikenal telah duduk bersama mereka. Mah Isamurti dan Mah Isapukat M.E. memang sudah merasa curiga ketika mereka melihat orang itu datang sambil tersenyum-senyum. Bahkan kemudian duduk pula di antara mereka dan M.E. nyapa dengan ramah. Marilah anak-anak muda. Silahkan. Biarlah aku yang M.E. bayarnya. Siapakah kau kisah nek bertanya Mah Isamurti? Begitu cepat kau lupa justru orang itu ganti bertanya. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia segera mengerti emaksud orang itu. Karena itu, maka katanya, Aku mengerti. Kau orang yang datang semalam. Ya, jawab orang itu, ternyata ingatanmu cukup tajam, atau panggrai tamu yang sangat baik. Apapun yang ada padaku, jawab Mah Isamurti, Sekarang, apakah maksudmu menemui kami di sini? Apakah kau ingin menantang kami berperang tanding? Orang itu tertawa. Katanya, Begitu beraninya kau anak muda. Agaknya kau memang belum mengenal aku. Kami M.E. memang belum mengenalmu, jawab Mah Isamurti. Aku adalah sahabat karib orang tua yang M.E. buat sepasang keris itu. Ketika ia M.E. buat keris itu, ia berjanji untuk M.E. buat bagiku pula. Tetapi sampai sekarang ia tidak melakukannya. Maka aku merasa bahwa untuk M.E. menuhi janjinya ia cukup menirahkan sepasang keris yang kalian bawa itu. Kemudian aku akan menganggap hutangnya sudah lunas. Kau berbohong, berkata Mah Isamurti. Orang itu tertawa. Katanya, satu cerita yang menarik. Aku kira kau akan percaya. Aku sudah dapat menduga, bahkan semua pembicaraanmu sulit untuk dipercaya, berkata Mah Isamurti. Sekarang apa maumu bertanya Mah Isapukat? Aku hanya M.E. peringatkanmu, bahwa aku akan datang M.E. nemuimu. Semakin cepat semakin baik, berkata orang itu dengan geram. Kenapa tidak kau lakukan sekarang? Mah Isapukat pun menggeram. Sudah aku katakan. Aku tidak mau M.E. melibatkan orang lain. Karena itu, berusahalah untuk M.E. mencari tempat yang sepi. Kita akan segera M.E. membuat perhitungan, berkata orang itu. Aku akan berjalan menurut jalan I.E. ang. Aku kehendaki. Jika kau berkepentingan dengan kami, kau lah yang harus menyesuaikan diri, berkata Mah Isapukat. Baiklah. Aku M.E. memang harus menyesuaikan diri dengan care kalian. Aku sudah mengira bahwa kalian tentu akan selalu mencari tempat yang dapat kalian pergunakan untuk mencari perlindungan, berkata orang itu. Terserahlah menurut penilaianmu. Tetapi kami sudah siap untuk M.E. pertahankan sepasang pusaka yang telah menjadi hak kami ini, jawab Mah Isapukat. Baiklah, desis orang itu. Lalu katanya, dan sekarang, biarlah aku M.E. bayar bagi kalian. Terima kasih kisana. Adalah kebetulan bahwa kami. M.E. punyai bekal cukup, jawab Mah Isapukat. Tetapi orang itu telah M.E. membuka sebuah kantong dari lain. Ia sengaja menunjukkan uang cukup banyak. Bahkan kepingan-kepingan emas, meskipun hanya satu dua. Namun orang itu terkejut ketika hampir bersamaan, Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah mengambil kantongnya pula, serta menunjukkan bekalnya yang cukup banyak pula. Bahkan kemudian Mah Isasemu. Orang itu tiba-tiba saja telah mengumpat kasar. Sikap niaye ang ramah tamah dan nampak lembe tiba-tiba telah berubah em menjadi garang. Bagus, berkata orang itu, pada saatnya aku akan merampas kedua pusaka itu sekaligus uang yang kalian bawa, atau bahkan kau akan menirahkan uang dan beberapa keping emas itu kepadaku, jawab Mah Isapukat. Orang itu tidak menjawab. Tetapi sekilas terdengar ia mengumpat kasar. Ketika Mah Isamurti dan saudara-saudaranya Meninggalkan kedai itu, MAKM rekap pun em menjadi semakin berhati-hati. Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih harus em-em perhitungkan, apakah orang itu hanya sendiri atau em-em bawah satu atau dua orang kawan yeang dianggap akan dapat ikut menyelesaikan persoalan. Namun dalam pada itu, Mah Isapukat justru telah berkata, sebaiknya kita cepat em-em-em-elesaikan persoalan ini. Lebih cepat lebih baik apapun yang akan terjadi. Mah Isamurti pun mengangguk sambil em menjawab, Aku sependapat. Hari ini kita menempuh jalan yeang paling sepi yang dapat kita ketemukan. Aku yakin orang itu tentu selalu mengawasi kita. Seperti yang em mereka rencanakan, maka Mah Isamurti dan saudara-saudaranya telah em mencari jalan yang terhitung. Sepi. Bahkan mereka telah em-em milih jalan yang melalui lereng perbukitan kecil, namun em-em manjang beberapa ratus teonggak. Ketika em mereka sampai ke sebuah goa yeang tidak terlalu dalam, maka mereka telah berhenti dan berteduh sesaat. Namun ternyata orang itu sama sekali tidak em menampakkan dirinya, sehingga akhirnya metoh hari telah menjadi semakin rendah. Mahisa Amping lah yeang kemudian bersungut-sungut. Justru perhatian mereka sepenuhnya tertuju kepada orang yang mengikutinya, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak sempat em-em berikan latihan-latihan kepadanya. Tetapi Mahisa Amping nampaknya menyadari, bahwa ia em-emang tidak dapat mengganggu perhatian kedua orang anak muda itu. Bahkan mereka semuanya nampaknya telah menjadi tegang. Menjelang senja, maka Mahisa Murti telah dengan sengaja bermalam di tempat terbuka. Mereka tidak menuju ke padukuhan dan em minta bermalam di banjar. Tetapi em mereka telah em-em melih sebuah pategalan yang agaknya jarang dikunjungi orang. Semalam suntuk Mahisa Murti dan Mahisa Puka menunggu mereka tidak em-em bagi waktu untuk berjaga-jaga. Tetapi orang itu tidak kunjung datang. Baru em menjelang fajar, Mahisa Murti dan Mahisa Puka mendapat kesempatan beristirahat, karena Mahisa Semu dan Wancilan telah terbangun dan bersedia untuk mengamati keadaan sebaik saudaranya. Namun di em ikian kedua anak muda itu juga tidak dapat tidur. Keduanya hanya berbaring saja, sementara Mahisa Semu dan Wancilan duduk menghadap ke arah ye yang berbeda. Ketika matahari terbit, justru Mahisa Murti dan Mahisa Puka berniat untuk tidur barang sebentar untuk em-em melihara agar tenaganya tidak menjadi susut. Tidurlah, berkata Wancilan, kalian em-emang em-em merlukannya. Selama keduanya tidur, Mahisa Semu dan Wancilan dengan penuh kewaspadaan telah menjaganya. Tetapi sampai saatnya keduanya terbangun pada waktu matahari sepenggalah, maka tidak seorang pun yang menghampirinya. Kita tidak perlu menghiraukannya, berkata Mahisa Murti kita akan melanjutkan perjalanan. Kelima orang itu pun kemudian telah bebenah diri. Dekat pategalan itu terdapat sebuah parit yang berair jernih, sehingga mereka dapat mencuci muka sebelum meninggalkan tempat itu. Menjelang tengah hari mereka telah berhenti di sebuah pasar kecil. Tidak ada kedai yang cukup baik. Namun sebuah kedai kecil nampaknya MNI adiakan makanan yang cukup, sehingga mereka pun telah singgah pula. Tetapi kedai kecil itu seakan-akan tidak tertutup sama sekali, selain atap jerami di atasnya. Beberapa saat mereka makan dan minum secukupnya. Meskipun kedai itu kecil dan sederhana, ternyata masakan yang dijual cukup memenuhi selera. Namun di MNI kian mereka meninggalkan kedai itu, maka terdengar suara tertawa. Ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya berpaling, mereka melihat seseorang MNI nyusup di antara orang-orang yang masih ada di pasar yang mulai sepi itu. Tetapi di tempat penjualan unggas, masih banyak orang yang melihat-lihat. Dari tempat itulah orang itu muncul sambil berkata, kalian telah bersembunyi di pasar ini. Persetan, geram Mahisa Murti, kita selesaikan sekarang. Dengan demikian persoalan di antara kita tidak akan berkepanjangan lagi. Sudah aku katakan, jawab orang itu, tidak ditempet yang ramai. Mahisa Pukat menjadi tidak sabar lagi. Dengan geram ia berkata, aku tidak peduli. Kau setuju atau tidak setuju? Jika kita bertanding di tempat yang ramai, banyak korban tidak bersalah akan jatuh. Mahisa Pukat masih akan M menjawab lagi. Tetapi orang itu telah melangkah menjauhinya. Mahisa Pukat hampir saja M-M burunya, tetapi Mahisa Murti masih sempat menggamit untuk menahannya. Setan, geram Mahisa Pukat. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, kita tidak tergesa-gesa. Kapan saja orang itu datang, maka kita akan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Mahisa Pukat pun kemudian M menjadi tenang, sehingga mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Namun perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar melekat kepada orang itu. Di malam berikutnya, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya masih juga bermalam di tempat terbuka. Tetapi orang itu sama sekali tidak menampakkan diri. Tetapi di hari berikutnya, selagi Mahisa Murti dan saudara-saudaranya berada di tempat ramai, orang itu telah muncul kembali dengan sikap dan kata-kata yang sama. Mahisa Murti sendiri menjadi tidak sabar. Namun kemudian yang menggamitnya adalah Wan Tilan. Mungkin di bidang ilmu, Wan Tilan jauh berada di bawah kemempuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi bagaimanapun juga kelebihan umurnya berpengaruh juga pada sikapnya. Dengan sareh Wan Tilan bertanya, apa yang ingin kalian lakukan? Membunuhnya, jawab Mahisa Pukat. Kalian harus menyadari bahwa kalian sedang dalam keadaan marah yang mendalam. Mungkin dengan keadaan kalian yang demikian, kalian tidak akan berhasil mm bunuhnya, berkata Wan Tilan. Kenapa bertanya Mahisa Pukat? Kalian telah dicengkam oleh kemarahan yang sangat, bahkan hampir kehilangan akal. Selain keadaan kalian, maka mungkin orang itu tidak seorang diri, sehingga dalam keadaan yang hampir di luar sadar kalian telah dijebak, berkata Wan Tilan. Tetapi ia datang setiap hari dengan ancaman-ancaman yang mm wakan. Tetapi jika kita menunggunya di tempat yang sepi, ia tidak kunjung datang, geram Mahisa Pukat pula. Itu adalah salah satu kere yang ditempuh untuk mm buat lawan mereka menjadi lemah. Jika kemarahan telah sampai ke ubun-ubun, maka pikiran kita tidak lagi menjadi jernih. Bukankah di saat-saat kalian mm ngajari kami, kalian selalu mm menekankan hal itu. Kedua anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, sementara Wan Tilan berkata, jika kalian kehilangan kekang diri, maka tujuan orang itu telah tercapai, membuat kalian kehilangan penalaran ye yang bening. Terima kasih Paman, Desisma Isamurti, ternyata ka sempet mm beri aku kesadaran pada saat ye anggawat seperti ini. Yang penting, kalian harus dapat mm biarkannya. Jangan hiraukan kata-katanya. Jika kalian ingin bermalam di banjar, lakukanlah. Jika orang itu benar-benar datang untuk merampas sepasang keris itu, lawanlah. Jika orang itu hanya berbicara saja maka biarkan saja ia berbicara, berkata Wan Tilan kemudian. Kalian harus menanggapinya dengan keris yang mereka pergunakan. Terima kasih, terima kasih, Desisma Isamurti. Demikianlah, maka orang-orang itu pun mulai berusaha untuk tidak terpengaruh lagi oleh orang itu. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai lagi dengan mm berikan latihan-latihan kepada Mahisa Semu, Wan Tilan dan juga kepada Mahisa Amping Yeang telah mm miliki senjata pisau belati. Di malam hari, MAKM mereka benar-benar telah datang ke sebuah banjar dan minta agar diizinkan untuk bermalam di banjar itu. Ternyata mereka telah diterima dengan baik, sehingga kelima, orang itu mendapat tempat di serambi samping. Seperti yang sudah diduga, maka lewat tengah em malam, seseorang tiba-tiba saja telah berdiri di halaman samping, di hadapan serambi tempat Mahisa Murti dan saudara-saudaranya mendapat tempat untuk em enginap. Pada saat itu, Mahisa Pukatlah Yeang sedang em mendapat giliran untuk berjaga-jaga sambil bersandar dinding. Selam et malam anak muda orang itu menyapa dengan suara perlahan-lahan sekali. SM mentara itu anak-anak muda yang bertugas di pendapa masih saja ramai berkelakar. Selam et malam kisana, jawab Mahisa Pukat. Apakah kau ingat aku bertanya orang itu? Tentu saja, jawab Mahisa Pukat. Sekali lagi kau bersembunyi di sebuah banjar, berkata orang itu. Ya, jawab Mahisa Pukat dingin. Kau masih saja bersifat pengecut. Bermalam di tempat yang ramai sehingga aku tidak dapat menierangmu sekarang, berkata orang itu pula. Tetapi jawaban Mahisa Pukat agak aneh, kami tidak tergesa-gesa kisana. Lakukan kapan saja kalian sempet. Jika tidak juga tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, jika kami harus M.M. milih, maka kami M.M. milih untuk tidak M.M. bunuh. Tetapi juga tidak dibunuh. Orang itu termangu-M.M. sejenak. Namun kemudian ia berkata sambil tersenium, ternyata kalian M.M.M. pengecut. Kenapa kalian tidak berani M.M. pertahankan pusaka M.M. kau curi itu dengan laku jantan? Tetapi aku akan M. mencari kesempatan sehingga pada suatu saat aku akan dapat mengambilnya dari tangan kalian. Aku tidak peduli lagi. Kapan saja kalian mau ambil? Ambillah. Tergantung sekali dengan keinginanmu untuk kapan kau akan mati. Karena itu, kami tinggal menunggu saja. Kalau kau sudah berminat untuk mati, temui lah kami, jawab Mahisa Pukat. Orang itu M.M. ngerutkan keningnya. Rasa-rasanya degup jantungnya menjadi semakin cepat. Tetapi ia masih harus menahan diri. Ialah yang harus M.M. buat anak-anak itu selalu gelisah dan marah, sehingga pada suatu saat perasaan M.M. tidak terkendali lagi. Karena itu, maka ia pun K.M.mudian berkata, agaknya kau merasa tenang dan aman di Banjar seperti ini. Agaknya kau M.M. rasa bahwa di sini kau M.M. mendapat perlindungan. Tetapi ketahuilah, jika aku tidak bertindak, itu karena sebab lain. Bukan karena aku takut menghadapi anak-anak muda yang banyak itu. Tetapi semata M.M. ata karena aku tidak mau M.M. bunuh orang yang tidak berdosa. Namun jawab M.M. Isa Pukat, bukankah kata-kata itu sudah kau ucapkan K.M. Arin, K.M. Arin Lusa dan kapan lagi? Aku sudah jemuh mendengarnya. Kau M.M. rasa malu kepada dirimu sendiri? Hei, tanya orang itu. Tidak, jawab M.M. Isa Pukat, aku tidak pernah malu terhadap diriku sendiri dan kepada orang lain. Aku juga tidak malu M.M. intah berteduh di banjar ini. Aku juga tidak malu untuk menerima pemberian penunggu banjar ini. Makan dan M.M. inum. Bahkan dapat menghemet bekaku serba sedikit agar tidak cepat habis. Namun aku menunggu kau menyerang kami kapanpun itu, agar kami M.M. mendapat kesempatan dan alasan untuk merampas suangmu dan kepingan-kepingan emas itu. Cukup, geram warang itu. Agaknya ia mulai sulit untuk menahan hati lagi. Namun kemudian suaranya merendah, sayang sekali bahwa kalian adalah anak-anak muda yang pengecut. Namun tiba-tiba M.I. Isa Pukatlah Yei yang M.M. bentaknya meskipun tidak terlalu keras sehingga tidak terdengar dari pendapa, pergilah. Aku sudah mulai kantuk. Aku akan tidur. Besok aku akan berjalan lagi. Padahal jalan Yei yang harus kami tempuh masih jauh. Setan kau, orang itu mulai M.M. 4, aku tunggu kalian besok di Bulak Panjang. Kami tidak akan melalui Bulak Panjang. Kami akan berjalan menyusuri padukuhan dan barangkali berhenti di pasar dan tempat-tempat ramai lainnya tanpa M.M. rasa malu kepadamu. Mengerti? Nah, sekarang pergilah sebelum aku berteriak-teriak. Mahisa Pukat pun kemudian M.M. nyandarkan kepalanya di dinding. Namun dia sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Orang itu mulai mengumpat. Namun kemudian katanya, Baiklah. Agaknya waktunya M.M. M.M. sudah tiba. Besok kalian akan mati. Besok aku tidak akan peduli. Apakah kau akan berjalan menyusuri pasar atau bersembunyi di manapun? Mahisa Pukat M.M. Wap sambil menjawab, Aku sudah tidak mendengar kata-katamu. Jawaban itu M.M. sangat menyakitkan hati. Tetapi orang itu M.M. memang belum siap untuk bertindak. Karena itu, sebelum jantungnya terbakar karena sikap anak muda itu, maka orang itu telah M.M. milih untuk meninggalkannya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Menurut perhitungan orang itu tidak akan kembali setidak-tidaknya sampai dini hari. Sampai saatnya ia M.M. bangunkan Mahisa Murti. Meskipun demikian Mahisa Pukat sama sekali tidak menjadi lengah. Namun seperti yang diperhitungkan, sampai dini orang itu tidak datang kembali. Sehingga datang saatnya Mahisa Pukat M.M. bangunkan Mahisa Murti untuk bergantian, berjaga-jaga sampai pagi. Mahisa Murtilah yang kemudian duduk bersandar dinding. Namun ia M.M. lewat kemudian adalah seorang peronda yang akan pergi ke Pakiwan. Bahkan anak M.M. muda itu M.A. sih sempat menyapanya, kau tidak dapat tidur? Ya, jawab Mahisa Murti, rasa-rasanya matuh, tidak mau terpejam. Kenapa bertanya anak muda itu? Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin aku terlalu M.M. ikirkan perjalanan panjangku, jawab Mahisa Murti. Anak muda itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera kembali ke pendapa. Suara tertawa masih saja terdengar. Namun sekali-sekali juga pembicaraan yang nampaknya bersungguh-sungguh. Menjelang pagi, maka kelima orang pengembara itu telah terbangun seluruhnya. Mereka bergantian M.M. benahi diri di Pakiwan, sementara anak-anak muda yang meronda telah M. meninggalkan pendapa. Sebentar lagi matahari akan segera terbit. Sedangkan di jalan di depan banjar itu, beberapa orang mulai lewat untuk pergi ke pasar. Bahkan kadang-kadang terdapat dua atau tiga orang perempuan yang berjalan berurutan sambil M.M. bawa obor dari belarak. Bahkan ada di antara mereka untuk mengusir dingin telah berdendang sambil berjalan. Sejenaka kemudian, maka mereka yang berjalan dengan obor telah dipadamkannya, karena langit menjadi semakin terang. Sementara pasar pun M. menjadi semakin dekat. Dari petugas yang menunggui banjar itu, Mah Isamurti mendapat petunjuk, bahwa di ujung padukuhan itu M. memang terdapat pasar meskipun tidak terlalu besar. Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah sepakat, bahwa mereka akan pergi ke pasar. Mereka akan makan pagi secukupnya, kemudian mereka akan menempuh jalan bulak panjang jelang sepi. Mereka M. memang sudah M. menjadi jemuh bahwa mereka hanya saling mengancam, saling menantang dan berbagai macam care lain untuk M.M. buat lawan M. mereka menjadi marah. Tetapi akhirnya kedua belah pihak telah menjadi jemuh, sehingga M. mereka M. memang sudah berkeputusan untuk segera mengakhirnya. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya M. memang telah pergi ke pasar, mereka telah duduk di sebuah kedai kecil yang terbuka. Dengan sengaja hal itu M. mereka lakukan, agar orang yang mengikuti M. mereka dapat melihat. Sebenarnya lah, selagi mereka makan, orang itu telah datang sambil menyapa, masih terlalu pagi untuk makan. Oh, kau, Sapa Mah Isamurti tanpa berpaling, justru sambil menyuapi mulutnya. Sedangkan Mah Isapukat pun berkata, apakah kau ingin kami membelikan makan pagi buatmu? Persetan, geram orang itu. Lalu kau mau apa pagi-pagi begini sudah menemui kami, justru saat kami sedang makan, bertanya Mah Isapukat. Silahkan makan, berkata orang itu, sebentar lagi, aku ingin menyuapi mulutmu dengan ujung pedang. Mah Isapukat tiba-tiba saja tertawa. Katanya, tunggulah di luar pasar, agar aku tidak merasa terganggu. Aku masih lama, karena aku masih akan tambah lagi dengan semangkuk minuman dan semangkuk nasi lodeh kulit melinjo. Tutup mulutmu, geram orang itu. Namun sambil tertawa Mah Isapukat berkata, jangan terlalu garang. Apapun yang kau lakukan, kau sama sekali tidak menakutkan kami. Orang itu emeng umpat kasar emeskipun hanya perlahan-lahan. Namun ia pun kemudian telah bergeser sambil berdesis, hari ini adalah hari kematian kalian. Mah Isapukat sama sekali tidak berpaling. Mereka masih saja makan dan em meneguk minuman hangat tanpa em-em perhatikan orang itu. Hanya Mah Isapukat sajalah yang emeng ikuti orang itu dengan tatapan matanya kemanapun orang itu pergi sehingga akhirnya hilang di kerumunan banyak orang. Baru kemudian mereka dengan cepat menilesaikan. Makan em mereka dan em-em bayar harganya. Sejenak kemudian, em mereka telah berada di luar pasar. Hari em emang masih pagi. Tetapi justru karena itu, maka makanan dan em inuman di kedai itu masih terasa hangat. Kita akan em menempuh jalan bulak panjang. Tetapi kita akan berjalan perlahan-lahan, berkata Mah Isapukat. Kenapa bertanya Mah Isapukat? Mah Isapukat tersenyum. Katanya, kita baru saja makan. Jika kita berjalan cepat dan apalagi harus banyak bergerak, maka lambung kita akan terasa sakit. Mah Isaping mengangguk-angguk. Namun tersirat dari jawaban itu bahwa kemungkinan yang akan terjadi antara lain adalah bertempur melawan orang yang selalu datang itu. Sebenarnya lah em mereka berjalan perlahan-lahan. Mereka sempat em em perhatikan beberapa orang pandai besi yang bekerja untuk em em buat berbagai macam alat bagi para petani. Parang, cangkul dan semacamnya. Bahkan ketika em mereka sudah meninggalkan pasar itu, mereka masih juga berjalan perlahan-lahan. Mereka em melihat-lihat keadaan padukuhan yang terhitung ramai itu. Apalagi agaknya hari itu adalah hari pasaran sehingga pasar itu pun menjadi sangat ramai. Namun sejenak kemudian, em mereka em emang telah sampai di ujung padukuhan. Mereka em memandang bulak di hadapan em mereka. Bulak ye yang tidak terlalu panjang. Apalagi bulak itu adalah bulak yang ramai dilewati orang-orang yang akan pergi dan pulang dari pasar di padukuhan yang baru saja mereka lewati. Tetapi agaknya hal itu justru lebih baik, karena dengan demikian mereka masih mendapat kesempatan untuk berjalan lambat. Mengendapkan makanan dan minuman di perutnya, sehingga lembung mereka tidak akan menjadi sakit. Ketika mereka sudah melewati bulak dan kemudian padukuhan berikutnya, maka rasa-rasanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka em mereka mulai menentukan arah perjalanan mereka. Mereka tidak lagi mengikuti jalan bulak pendek yang akan segera sampai ke padukuhan berikutnya, namun em mereka mulai em em asuki sebuah jalan ye yang lebih kecil. Namun jalan itu seakan-akan tidak berujung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah bersiap sepenuhnya, apapun yang em mereka hadapi. Bahkan Mahisa Murti pun telah berkata kepada Mahisa Semu dan Wantilan, kita tidak tahu siapakah ye yang akan kita hadapi KM Udian. Mungkin seorang, mungkin dua, tetapi mungkin lebih dari itu. Karena itu, maka sebaiknya kalian bersiap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun sepaseng pusaka itu ada pada kami berdua, tetapi karena kalian ada bersama kami, maka kemungkinan buruk itu dapat terjadi atas kalian juga sebagaimana mungkin dapat terjadi pula atas kami. Mahisa Semu dan Wantilan mengangguk-angguk. Sementara itu Wantilan menjawab, kami telah mengatakan diri ikut bersama kalian. Dengan demikian maka kami harus bersiap yang menanggung segala akibat yang dapat terjadi. Ternyata orang itu telah berdiri beberapa langkah dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang segera bangkit berdiri. Dengan gerah merang itu kemudian berkata, aku sudah tidak sabar lagi menunggu kalian. Kau kira aku dapat menunggu lebih lama lagi? Dijawab Mahisa Murti. Lalu katanya, tetapi sekarang kita sudah bertemu. Apa yang kau mau sebenarnya? Serahkan sepasang keris itu. Hanya itu, jawab orang itu tegas. Kau tentu sudah tahu jawabnya. Kami berkeberatan, jawab Mahisa Murti. Anak-anak muda, kalian adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada usia kalian sekarang ini, maka kalian sudah dapat disejajarkan dengan orang-orang yang berilmu tinggi lainnya. Namun demikian, kau harus menyadari, betapa tinggi ILMU kalian berdua, maka bagiku kalian bukan apa-apa. Jika setiap kali rencanaku tertunda, karena aku berusaha untuk eme yakinkan diriku sendiri, bahwa tidak sepantasnya kalian untuk dibunuh. Tetapi jika kalian berkeras untuk eme-em pertahankan sepasang keris itu, maka apa boleh buat, berkata orang itu pula. Nah kisah nak, berkata Mahisa Pukat kemudian, sekarang kita akan eme menentukan, siapakah ye yang akan berhak atas sepasang keris itu. Menurut kebenaran ye yang biasa diakui, maka karena orang ye yang eme-em buat keris itu ye yang adalah kebetulan ayah dari pemiliknya telah eme relakannya kepada kami, maka kamilah yang berhak. Tetapi jika hal itu tidak kau akui, sehingga kebenarannya akan ditentukan oleh kekuatan, maka kami pun tidak berkeberatan. Siapa ye yang kuat ia akan berhak atas sepasang keris itu? Bukan men, berkata orang itu, kalian benar-benar anak-anak ye yang berani. Tetapi apakah kalian eme-emang benar-benar berniat melawan kami? Tergantung kepadamu, jawab Mahisa Pukat, apakah kau benar-benar akan merampas keris ini? Bagus, jawab orang itu, berhati-hatilah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bergerak maju. Sementara itu Mahisa Semu dan Wancilan pun telah terbangun. Namun mereka eme-emang tidak eme-emang bangunkan Mahisa Amping. Ketika mereka berhadapan, maka ternyata orang itu eme-emang hanya sendiri. Dengan nada rendah ia berkata, jangan segan-segan. Majulah bersama-sama, karena jiwa keris itu eme-emang terbagi dua. Keris itu akan eme-emang punya kekuatan yang tertinggi jika keduanya dapat serintak menghentakkan kekuatan ilmu. Kalau tidak, eme-emang kekuatan ilmunya akan berkurang. Terima kasih, jawab Mahisa Pukat, kami sudah tahu segala galanya tentang milik kami. Orang itu eme-emang tidak menunggu lagi. Dengan serta merta ia pun telah eme-emang erang dengan senjatanya. Dua potong besi sepanjang dua tiga jengkal, yang dihubungkan dengan rantai baja ye yang kuat. Satu jenis senjata ye yang sangat sulit untuk dilawan, desis Mahisa Semu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun untuk melawan senjata itu, keduanya telah mencabut keris yang dibuat sebesar pedang itu. Orang yang ingin eme-emang pasnia itu terpuka sejenak melihat keris itu. Namun kemudian katanya, harganya lebih mahal dari harga ni awal kalian. Karena itu, jika kalian berkeras, maka kalian benar-benar akan mati. Tetapi orang itu segera melangkah mundur ketika Mahisa Murti mulai menggerakkan keris itu. Putarannya menimbulkan cahaya yang kadang-kadang nampak, tetapi kadang-kadang tidak, seperti sebuah lingkaran yang menggetarkan. Namun sejenak kemudian, maka orang itu telah memutar senjatanya berpegang pada salah satu tongkat besi itu dan berkata, bersiaplah. Tetapi ilmuku adalah ilmu yang jarang ada duanya. Sejenak kemudian maka orang itu mulai meniarang. Tongkat besi baja yang sebuah berputaran, eme nyambar, menukik dan sekali-sekali bagaikan menusuk ke arah dada. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang benar-benar bertemur berpasangan mampu selalu mengelakkan diri. Bahkan berganti-ganti mereka meniarang dengan mm pergunakan sepasang keris yang ngegirisi itu. Ternyata orang yang bersenjata sepasang tongkat itu eme memang mampu bergerak cepat sekali. Sulit diperhitungkan loncatan-loncatan kakinya dan apalagi ayunan tongkat bajanya. Namun baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat bukan orang kemarin sore di dunia olahkanuragan. Karena itu, bagaimanapun garangnya orang itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdua mampu mengimbanginya. Bahkan serangan-serangan mereka yang kemudian datang beruntun, kadang-kadang telah mm bewat lawan mereka harus berloncatan surut. Namun dalam sekejap mereka telah menyerang dengan garangnya. Seperti pusaran prahara yang sulit untuk ditahan kekuatannya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu mampu menghindarkan diri dari libatan prahara itu. Karena jika mereka benar-benar dicengkam oleh paraha itu, maka sulit bagi mereka untuk melepaskan diri. Orang yang menginginkan sepasang keris itu semakin lama M menjadi semakin cepat bergerak. Tongkatnya berputaran semakin cepat. Namun kadang-kadang tongkat yang dihubungkan dengan rantai itu mm bewat kedua anak muda itu terkejut. Rantai itu kadang-kadang menjadi mampu menyambar anak-anak muda itu sebagaimana tongkat besi itu sendiri. Tegak dan kuat, sehingga akan dapat mm atahkan tulang-tulang anak-anak muda itu apabila mm ngenainya. Tetapi anak-anak muda itu menggenggam senjata yang luar biasa. Bukan saja karena hulunya berlapis emas dan tertes permata, tetapi keris itu em memang keris yang luar biasa. Dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu justru kadang-kadang telah mm bewat lawannya em menjadi agak kebingungan. Pertempuran itu semakin lama em memang menjadi semakin cepat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengerahkan tenaga cadangannya untuk mengatasi lawannya yang bergerak semakin cepat pula. Namun dalam pada itu, lawannya pun em menjadi semakin gelisah pula melihat kemampuan kedua orang anak muda itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat percaya kepada keterangan lawannya bahwa semakin dekat sepasang pusaka itu em memang menjadi semakin berbahaya. Bahkan orang tua yang telah em mem buat kedua keris itu pun pernah mengatakannya. Tetapi kedua orang anak muda itu tidak selalu em mengetrapkan dalam pertempuran itu. Keduanya kadang-kadang justru mengambil jarak yang jauh. Kedua, pusaka itu em memang em menjadi semakin jauh sehingga tidak dapat menggabungkan kekuatan yang terdapat pada kedua pusaka itu. Namun kedua pusaka itu tetap berbahaya bagi lawannya, karena justru dari arah yang berbeda, serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi sangat berbahaya pula. Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan tetap berbahaya bagi lawannya. Jika mereka berpencar, maka perhatian orang itu terpecah sehingga kadang-kadang dia harus meloncat mengambil jarak. Namun jika kedua anak muda itu saling mendekat, rasa-rasanya getar udara yang em em mancar dari sepasang keris itu menjadi semakin tajam menusuk kulit daging mereka. Dengan demikian maka orang itu telah em meningkatkan ilmunya pula semakin tinggi. Senjatanya berputaran semakin cepat. Menyambar, terayun mendatar dan kadang-kadang em em matuk seperti sebatang tembak atau menyambar bagaikan tongkat yang panjang. Tetapi setiap terjadi benturan dengan sepasang keris yang ingin direbutnya itu, maka terasa bahwa senjatanya tidak mampu mengimbanginya. Sementara itu Mahisa Semu dan Wan Silan menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan kemudian mereka em rasa sulit untuk menilai apa yang telah terjadi atas ketiga orang itu. Yang dilihatnya seakan-akan hanyalah beyangan yang beterbangan kian kemari. Sekali-sekali sinar yeang em em mancar dari senjata-senjata yeang aneh itu menyilaukan mati mereka. Kemudian angin yang berdesing dan menerpa wajah mereka. Namun demikian Mahisa Semu dan Wan Silan masih juga. Mengerti, seandainya Mahisa Murti atau Mahisa Pukat harus melawan em mereka seorang diri, akan mengalami kesulitan, meskipun keduanya tahu, bahwa anak muda itu belum pula sampai ke puncak kemampuan mereka. Demikianlah benturan-benturan senjata yeang terjadi telah em em mercikan bunga api. Namun kemudian sepaseng tongkat yang dihubungkan dengan rantai itu, semakin lama seakan-akan menjadi nampak semakin jelas dalam gelapnya. Malam. Bahkan kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat, bahwa senjata itu bagaikan telah em embara. Dengan demikian kedua orang anak muda itu menyadari, bahwa orang itu telah benar-benar mencapai puncak ilmu-nya. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus segera mengimbanginya sebelum mereka tergelas oleh kemampuan lawannya. Dalam pada itu, serangan orang itu pun menjadi semakin em embadai. Ketika terjadi benturan senjata, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Untunglah em mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi melompet menjauh. Benturan itu ternyata telah em menghamburkan bunga api ke segala arah pada jarak jangkau yang cukup panjang. Letupan bunga api itu em em miliki kekuatan melampaui panasnya bara api. Dedaunan dan ranting-ranting pepohonan yang terkena percikan bunga api itu telah terbakar dan menyala seakan-akan telah terpercik lahar gunung berapi. Luar biasa, desis Mahisa Murti. Berhati-hatilah, gumam Mahisa Pukat seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Apalagi di genggaman tangannya terdapat sebuah pusaka yang jarang ada duanya. Dengan demikian maka dua keris itu seakan-akan benar-benar telah em menyala. Bukan saja sekedar seolah-olah kesan leretan cahaya pada setiap gerak. Dengan demikian maka senjata Mahisa Murti maupun senjata lawannya telah em em ancarkan cahayanya masing-masing dalam warna yang berbeda. Tetapi semuanya mengandung pancaran kekuatan yang sangat tinggi dan sangat berbahaya. Orang yang ingin em em rampas sepaseng keris itu pun terkejut. Ia em emang mengerti bahwa sepaseng keris itu em em miliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi bahwa di tangan anak-anak kekuatan itu mampu em em ancar adalah sangat mengurangkannya. Dengan demikian maka orang itu baru em em yakini bahwa anak-anak muda itu em emang em em miliki ilmu yang tinggi. Bukan sekedar em em percayakan diri kepada sepaseng keris itu saja, sehingga mereka merasa berilemu. Sebenarnya lah keris itu bagaikan telah em em nyala. Lidah api yang berwarna kehijau-hijauan telah em em buat orang yang ingin merampas keris itu harus menjadi semakin berhati-hati. Namun ia tidak ingin mengurungkan niatnya, ia pun merasa bahwa ia juga em em miliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga bagaimanapun juga ia yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan kedua orang anak muda itu. Dengan demikian, maka orang itu pun telah bergerak lebih cepat lagi. Sepasang tongkatnya bergantian berputaran dengan cepatnya, sehingga telah terbentuk lingkaran-lingkaran bara yang mendebarkan jantung. Namun pedang di tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin menggetarkan pula. Keduanya kemudian telah em em buktikannya. Jika mereka berdiri semakin rapat, maka nyala api yang kehijau-hijauan pada daun kerisnya itu pun seakan-akan menjadi semakin besar. Dalam pada itu, beberapa benturan telah terjadi. Bunga api yang em em mercik masih saja em menghambur ke segala arah, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus berloncatan menghindari. Namun dalam setiap benturan bukan saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menjadi kepanasan karena sentuhan-sentuhan bunga api yang menghambur, tetapi ternyata nyala api pada sepasang keris itu juga telah menimbulkan getaran udara yang panas, sehingga orang yang ingin merampasnya itu pun harus dengan cepat menyesuaikan diri. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua belah pihak itu semakin lama menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang juga mampu bergerak cepat itu telah melawan orang yang ingin merampas sepasang keris itu dengan kera yang sulit untuk diperhitungkan lawan. Keduanya kadang-kadang bertempur demikian dekatnya sehingga seakan-akan mereka telah menjadi satu. Namun KM Udian berpencar saling menjauhi dan menyerang dari arah yang kadang-kadang justru berlawanan sama sekali. Kedua anak muda itu agaknya tidak begitu melihat perbedaan kekuatan pada sepasang keris itu di saat mereka berjarak semakin dekat atau justru berada di jarak yang panjang. Keris itu tetap merupakan senjata yang sangat berbahaya bagi lawannya. Namun ternyata bahwa semakin lama semakin terasa oleh orang yang ingin merampas sepasang keris itu bahwa kedua anak muda itu menjadi sangat berbahaya. Sementara mereka bertempur dengan sengitnya, Mahisa Semu dan Wancilan hanya dapat menyaksikan dengan jantung yang berdegup semakin keras. Sementara itu, Mahisa Amping pun telah terbangun pula. Seperti orang bermimpi ia melihat pertempuran Yeang sangat dasyat. Tiga orang berloncatan dengan tangkasnya dengan senjata Yeang menyala di tangan Masirik M. Asing. Bahkan seakan-akan ketiganya berterbangan seperti burung sikatan M. Enyambar Bir Lalang. Namun dalam pada itu, langit pun telah menjadi semakin terang. Bahkan kemudian cahaya kekuning-kuningan telah M. memancar dari cakrawala. Sesaat lagi, maka matahari pun tentu akan segera terbit. Dengan demikian maka ketiga sosok bebeangan itu menjadi semakin lama semakin jelas bentuk dan wujudnya. Namun semakin terangan cahaya pagi M. menjalang matahari terbit, maka cahaya senjata orang yang ingin M. rampas sepasang keris itu pun menjadi semakin pudar. Sementara itu, cahaya lidah api yang M. nyala kehijau-hijauan dari senjata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja M. mancar menyilaukan, justru mengatasi cahaya pagi. Dalam keadaan yang demikian, maka adalah di luar dugaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa lawannya tiba-tiba saja telah meloncat mengambil jarak. Sebelum kedua anak muda itu berbuat sesuatu, maka bayangan itu pun seakan-akan telah terbang dengan cepatnya meniongsong matahari yang akan terbit. Tetapi dalam pada itu, telah bergema suara yang terdengar semakin jauh, kalian M. emang luar biasa anak. Mudah. Tetapi aku akan datang lagi jika matahari nanti terbenam. Ternyata waktu yang aku sediakan hari ini tidak mencukupi, karena aku salah duga atas K. emmpuan kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdiri termangu-mangu. Sambil menarik nafas dalam-dalam Mahisa Murti berkata, Anak Malam. Agaknya orang itu hidup sebagai seekor kelelawar. Hanya dalam keadaan tertentu, sahut Mahisa Pukat, mungkin senjatanya itu hanya berarti di malam hari. Ya, berkata Wantilan, itulah agaknya ia berkeras. Untuk eme rampas sepasang keris itu, karena keris itu akan tetap berbahaya di malam maupun di siang hari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Namun kemudian Mahisa Pukat bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah orang itu akan benar-benar kembali atau tidak? Ya, jawab Mahisa Murti, nanti malamnya akan kembali. Bahkan mungkin tidak sendiri. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin sekali. Karena itu, kita harus bersiap sebaik-baiknya. Kita tidak akan beranjak dari TMPT ini, berkata Mahisa Murti kemudian. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun sependapat. Untuk menunggu orang itu. Malam nanti mereka akan menyelesaikan persoalan mereka apapun yang terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah jemuh eme nunggu dan bahkan sekedar diikuti, digelitik dan dibiarkan menunggu dalam kegelisahan. Namun demikian, mereka tidak hanya sekedar menunggu. Tetapi eme mereka harus eme eme persiapkan diri eme mereka sebaik-baiknya, karena eme mereka tahu bahwa orang itu benar-benar berilmu tinggi. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping pun menyadari, bahwa hari itu mereka tidak akan pergi kemanapun. Mereka akan tetap berada di pategalan itu. Ketika matahari eme eme manjat kaki langit, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah eme minta agar ye yang lain eme melihat. Lihat, apakah di dekat mereka ada air? Mungkin parit, sungai atau belik. Tetapi berhati-hatilah. Jika ada sesuatu yang agaknya kurang wajar cepat kembali atau berikan isyarat apapun. Bahkan mungkin berteriak eme manggil kami, berkata Mahisa Murti, karena kami eme emang sedang dalam intayan orang yang berilmu tinggi. Seandainya kalian tidak eme menemukan air dekat tempat ini, maka segeralah kembali. Mahisa SMUM ngangguk sambil eme menjawab, Baiklah, kami akan pergi. Ketiga orang itu pun kemudian telah meninggalkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di tempatnya. Namun kedua orang itu tetap berhati-hati. Mereka tidak jelas apa yang dapat terjadi hari itu. Tetapi seandainya keduanya yang pergi, maka kemungkinan buruk dapat juga terjadi atas ketiga orang yang ditinggalkannya, sehingga karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa lebih baik yang tetap tinggal di tempat itu. Namun ketiga orang itu dengan cepat telah kembali. Mahisa Ampinglah ye yang kemudian berkata, di sebelah ada sungai kecil, Kak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Katanya, Marilah, kita pergi bersama-sama. Kelima orang itu pun sejenak kemudian telah berada di sebuah sungai kecil untuk mencuci muka dan eme bersihkan diri. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah menemukan tempat ye yang baik untuk bersiap-siap meni ongsong lawan eme mereka jika malam nanti datang. Meskipun sungai itu kecil, namun eme-em punya tepian yang cukup luas. Kita harus menyesuaikan diri lebih baik lagi, berkata. Mahisa Murti, kita akan mencoba apa ye yang dapat kita lakukan paling baik dengan sepasang keris itu. Namun demikian wancilan itu pun berkata, sebaiknya kalian beristirahat dahulu. Kalian telah eme ngerahkan tenaga kalian eme menghadapi orang itu. Kalian eme memang dapat mencari kemungkinan terbaik itu. Namun kalian harus ingat, bahwa kalian tidak boleh kehabisan tenaga untuk menghadapinya malam nanti. Jika kalian tidak berada dalam puncak kekuatan kalian, maka kalian akan kehabisan tenaga dan akhirnya kalian tidak mampu lagi melawannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat berkata, waktu kita masih panjang. Masih ada sehari penuh, sehingga waktu untuk beristirahat itu masih cukup. Tetapi kalian akan dapat terlalu lelap dalam latihan-latihan atau katakanlah saat kalian mencari kemungkinan yang paling baik itu, sehingga akhirnya kalian lupa untuk beristirahat. Karena itu, sebaiknya sekarang kalian beristirahat lebih dahulu. Baru kalian akan eme melakukan apa saja yang baik menurut kalian, berkata Wancilan kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Baiklah. Jika demikian, kita akan kembali ke Pategalan itu. Kenapa ke Pategalan itu bertanya Wancilan, jika pemiliknya datang maka mungkin akan dapat menimbulkan salah paham. Kalian dapat beristirahat di sini. Di bawah beberapa pohon turi yang rindang itu pasirnya nampak bersih. Biarlah kami bertiga berjaga-jaga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat eme ngangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat bertanya, apakah Mahisa Amping tidak lapar? Mahisa Amping hanya menunduk saja. Namun itu adalah pertanda bahwa anak itu eme memang lapar. Karena itu, maka mereka pun telah eme nyempatkan diri untuk pergi ke kedaya yang terdekat. Kemudian kembali ke tempat itu, dan eme berikan kesempatan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk tidur beberapa saat. Dengan demikian maka kekuatan mereka akan pulih kembali. Sementara itu, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping telah eme-em pergunakan kesempatan itu untuk berlatih. Mereka telah berusaha meningkatkan kemempuan eme mereka bermain-main dengan senjata. Apalagi Mahisa Amping yang telah eme-em miliki sebilah pisau belati yang bagus. Lewat tengah hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terbangun. Sejenak mereka duduk bersandar batang-batang pohon turis sambil menyaksikan Mahisa Amping yang kecil itu eme-em memiliki tenaga yang lebih besar dari kebanyakan anak-anak. Mudah-mudahan ia juga eme-em miliki kelebihan tanggapan jiwa di atas dirinya terhadap yang maha pencipta. Kita harus eme-em perkenalkannya dan setiap hari mengingatkannya. Ia eme-em miliki dasar yang kurang menguntungkan pada saat kepekaannya ia justru berada di padepokan yang setiap hari menyuapinya dengan ilmu hitam. Tetapi jika kita dengan telatan eme menggosok niya setiap hari maka hatinya akhirnya akan mengkilap juga, sahut Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara ketika ia menengadahkan wajahnya dilihatnya matahari mulai turun ke sisi barat. Ketika kita tertidur ni enyak, untungnya orang itu tidak datang eme mencari kita, desis Mahisa Pukat kemudian. Ia tidak akan menemui kita lagi di siang hari, berkata Mahisa Murti. Tentu ada hubungan antara ilmunya dengan malam yang gelap. Ia pun tentu menyadari bahwa kita akhirnya dapat eme-em mengetahui bahwa ia eme-em punya kelemahan tertentu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia pun sudah menduganya bahwa orang itu tidak akan berani menghadapi mereka berdua di siang hari. Tetapi ia ingin menyesuaikan pendapatnya dengan Mahisa Murti. Untuk beberapa saat, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja duduk di bawah pohon turi di tepian. Namun ketika yang lain beristirahat, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mulai eme-em persiapkan dirinya. Beberapa saat eme-reka eme memanaskan tubuh eme-reka dengan berjalan-jalan di tepian. Kemudian berlari-lari kecil. Sejenak kak emudian, maka eme-reka pun telah bersiap untuk mulai dengan sebuah latihan yang sesungguhnya. Setelah eme memusatkan segenap nalar budi, eme-reka mereka segera eme memasuki suasana yang bersungguh-sungguh meskipun tidak berada di dalam sanggar. Sejenak kemudian mereka telah berlatih bersama-sama. Mereka ingin mengetahui perbandingan kekuatan yang dapat dipancarkan lewat sepasang keris itu, serta pengaruhnya atas lontaran ilmu mereka berbanding dengan jarak antara sepasang keris itu. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengambil ancang-ancang. Kemudian seorang demi seorang pada jarak beberapa langkah eme-reka telah menyerang tanggul berbatu padas dari jarak yang jauh melalui keris yang eme-reka ketemukan itu. Sementara keris itu menyala semakin besar dengan api yang berwarna kehijauan, maka seleret-seleret sinar telah eme-em ancar dan eme menghantam tebing berbatu padas, sehingga batu-batu padas itu pun runtuh berguguran. Tetapi hal itu tidak mereka lakukan sekali. Tetapi, beberapa kali pada jarak yang berbeda. Ketika keduanya kemudian telah mencapai puncaknya, maka mereka telah mencoba pula untuk menyerang satu sasaran bersama-sama pada jarak beberapa langkah. Kemudian mereka lakukan lagi pada jarak yang semakin dekat-semakin dekat, sehingga akhirnya eme-reka berdiri tanpa jarak, bahkan Mah Isapuka telah eme-emegang kerisnya di tangan kiri sehingga bersentuhan dengan keris di tangan kanan Mah Isamurti. Akibatnya eme-emang dasyat sekali. Serangan atas tebing berbatu padas yang mereka lakukan telah mampu meruntuhkan dan melumatkan batu-batu padas itu. Apalagi ketika eme-reka menyerang pada jarak yang semakin dekat, bahkan ketika mereka berdiri tanpa jarak sehingga sepaseng keris mereka bersentuhan itu. Kekuatan yang terpancar bukan sekedar kekuatan Mah Isamurti dan Mah Isapuka yang bergabung. Namun kekuatan yang terpancar dari kedua keris atas dasar dorongan kekuatan ilmu kedua anak muda yang eme-emang tinggi itu. Benar-benar luar biasa. Kekuatan yang menghancurkan batu-batu padas di tebing sungai itu adalah kekuatan yang berlipat ganda dari kekuatan ilmu kedua orang anak muda itu. Luar biasa, geram Mah Isasemu dan Wancilan hampir berbareng ketika mereka melihat akibat serangan itu. Bahkan Mah Isamurti dan Mah Isapuka pun untuk beberapa saat berdiri termangu-emangu. Mereka hampir tidak percaya akan lontaran ilmu mereka itu. Namun ketika kemudian mereka sempat mengulanginya dan akibatnya tidak berbeda, maka mereka baru yeokin bahwa lontaran kekuatan ilmu lewat sepasang keris itu pada jarak yang sependek-pendeknya eme-emang ngegirisi. Dengan demikian keduanya eme menjadi semakin percaya kepada diri eme mereka sendiri, bahwa mereka akan dapat mengatasi kemempuan orang-orang yang akan eme rampas keris itu sendiri, sebagaimana dilakukan oleh orang yang datang semalam. Ketika Mah Isamurti dan Mah Isapuka kemudian beristirahat, maka Mah Isasemu sempat berkata, kalian telah menemukan lagi kekuatan yeang tidak ada duanya. Kami eme-emang berterima kasih, berkata Mah Isamurti, tetapi kami masih tetap berpegang kepada satu sikap, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang terbaik pun akhirnya akan ada yeang melampauinya. Karena itu, maka segala sesuatunya harus tetap bersandar kepada satu kepercayaan tentang samber dari segala sumber. Mah Isasemu mengangguk-anggukah. Katanya, aku mengerti. Tetapi kaita eme-em punyai ukuran kewajaran lahir ya. Dari ukuran itulah aku menilai ilmumu. Terima kasih, berkata Mah Isamurti. Namun katanya kemudian, kalian pun akan eme-em pun mencapai satu tataran tertinggi, jika kalian bersungguh-sungguh. Mah Isasemu mengangguk-anggukah. Namun eme-emang terbersih di hatinya, bahwa kemungkinan itu masih merupakan sekedar eme-em impi. Meskipun demikian seperti dikatakan oleh Mah Isamurti, bahwa kemungkinan itu eme-emang ada, jika ia bersungguh-sungguh. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah eme-em bersihkan dan eme-em benahi diri. Sementara itu matahari telah menjadi semakin rendah. Masih ada weaktu, berkata Mah Isapukat, kita masih dapat pergi ke kedai sebentar. Wajah Mah Isamurti telah menjadi pucat. Mah Isasemu dan Mah Isamurti tertawa pendek. Namun Wan Silan berkata, bukan kau yang pucat. Tetapi kakangmu Mah Isapukat yang eme-em rasa lapar. Mah Isapukatlah yang kemudian tertawa. Namun katanya kemudian, marilah, kita pergi sebentar. Kelima orang itu eme-emang masih sempat pergi ke kedai. Namun sejenak kemudian mereka telah kembali. Tidak ketepian itu lagi, tetapi mereka telah kembali ke Pategalan. Di malam hari, pemiliknya tidak akan datang. Sementara itu, kita mengharapkan orang itu datang lagi malam nanti, berkata Mah Isapukat. Mah Isamurti eme-emang sependapat. Sementara menunggu malam, mereka masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat sudah tidak berniat lagi eme-eme jamkan matanya, karena orang itu akan dapat datang saat demikian matahari mulai terbenam. Sementara itu Mah Isasemu, Wan Silan dan Mah Isas. Amping pun telah eme-em persiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka menyadari bahwa keadaan akan dapat menjadi gawat. Mungkin orang itu akan datang tidak seorang diri karena kegagalannya di malam sebelumnya. Beberapa saat kemudian, maka gelap malam telah menyelubungi seluruh Pategalan dan bahkan padukuhan-padukuhan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Sementara itu titik-titik embun mulai berjatuhan eme-embelasai di daunan. Malam eme-emang terasa dingin. Bahkan terasa demikian sepinya. Tidak terdengar sama sekali suara-suara malam yang biasanya berderik di antara dedaunan dan rumputan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk eme menghadap ke arah yang berlawanan. Sementara Mahisa Semu dan Wan Silan pun ikut pula mengamati keadaan. Bahkan Mahisa Amping. Yang kecil itu pun masih juga duduk bersandar sebatang pohon. Jika kau sudah mengantuk, tidurlah. Jika permainan itu akan dimulai, maka kau nanti akan dibangunkan pula, berkata Mahisa Semu. Mahisa Amping menggeleng. Katanya, aku tidak mengantuk. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Namun, Mahisa Amping masih tetap duduk bersandar sebatang pohon. Dengan matanya Ye Ang kecil, ternyata ia juga mengamati kegelapan malam sebagaimana dilakukan oleh Ye Ang lain. Untuk beberapa lama mereka menunggu. Tetapi tidak seorang pun yang datang kepada mereka. Orang Ye Ang datang semalam pun tidak. Apakah orang itu selalu datang setelah lewat tengah malam bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengerti apa hubungannya antara ilmu seseorang dengan siang dan malam. Bahkan dengan lewat tengah malam. Tetapi jika itu menjadi satu keyakinan, maka sudah tentu pengaruhnya akan besar sekali bagi seseorang. Mahisa Pukat mengangguk Angguka. Dengan nada rendah ia berdesis, demikian kuatnya pengaruh keyakinan atas seseorang. Namun dalam pada itu, terdengar Mahisa Murti berdesis, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka telah datang. Memang tidak sendiri. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun bertanya, dari arah mana mereka datang? Dari arah garis pandanganku, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, maka Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping yang mendengar kata-kata Mahisa Murti itu pun segera em-em persiapkan diri pula. Sementara itu, dua orang tengah berjalan mendekati mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah bangkit berdiri. Demikian pula Mahisa Semu, Wan Silan dan bahkan Mahisa Amping. Beberapa saat kemudian, dua orang yang datang itu telah berhadapan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan nada rendah orang yang telah beberapa kali datang kepada anak-anak muda itu dan bahkan telah pernah bertempur melawannya itu berkata, Selamat malam anak-anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Sejenak. Namun KM Udianya pun em menjawab ragu, Selamat malam. Kami telah datang lagi anak-anak muda. Malam ini aku tidak datang sendiri. Karena aku harus menghadapi dua orang berilmu tinggi, maka aku telah em-em bewa seorang saudaraku pula. Dengan demikian kita akan berhadapan seorang dengan seorang. Bukankah itu adil? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Mereka menyadari bahwa orang itu ternyata telah berusaha untuk mengurangi tekanan kedua anak muda yang bertempur berpasangan dengan senjata yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan dapat em menolak, bahkan mereka sudah em-em perhitungkan kemungkinan itu. Karena itu, Mahisa Murti pun telah menjawab, ya, aku sependapat. Satu pertemu AN yang adil. Kedua orang yang datang itu mengangguk-angguk. Namun yang telah datang berkali-kali berkata, jika demikian, maka kita tidak em-em punyai persoalan yang perlu kita bicarakan lagi. Kita akan segera mulai. Siapa yang akan mati di antara kita? Mungkin kalian berdua. Mungkin kami berdua, tetapi mungkin seorang di antara kami dan seorang di antara kalian. Bagus, berkata Mahisa Pukat, kami sudah siap. Meskipun aku tahu bahwa kalian ingin menyelesaikan persoalan ini sebelum matahari terbit, kami tidak tahu hubungan ilmu kalian dengan matahari. Tetapi agaknya, kalian, setidak-tidaknya seorang di antara kalian em-emang takut melihat matahari terbit. Satu em impi buruk. Kau telah em-em ngambil kesimpulan yang salah dengan sikapku, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Pukat menjawab, salah atau tidak, tetapi kau dengan tergesa-gesa meninggalkan kami ketika kau melihat fajar mulai merah di langit, atau sesudah itu, mendekati cahaya matahari yang pertama terlempar dari balik cakrawala. Orang itu tertawa. Katanya, terserahlah kepada kalian. Tetapi marilah, kita akan segera mulai. Kedua orang itu pun segera bersiap. Mereka telah mengambil jarak beberapa langkah di antara yang satu dengan yang lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah bersiap pula, SMA sekali tidak berusaha em-em ngambil jarak meskipun em mereka telah berdiri menghadap kepada kedua orang itu. Demikianlah, maka kedua orang itu pun segera mulai bergerak. Mereka tidak merasa perlu untuk saling menjajagi lagi. Orang yang telah datang sebelumnya itu pun segera mengambil senjata mereka, sementara yang lain pun telah melakukannya pula. Yang telah datang beberapa kali itu telah mengambil sepasang tongkat bajanya yang dihubungkan dengan seutas rantai. Sementara yang seorang lagi telah menarik sepasang pedang yang sangat tipis namun lentur di kedua tangannya. Pedang yang tajamnya melampaui tajamnya pisau cukur. Sejenak kemudian, em mereka pun telah mulai bertempur. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat seakan-akan tidak mau terpisah yang satu dengan yang lain. Bagaimanapun juga lawan-lawan mereka berusaha em-em mancing agar em mereka menjadi saling berjauhan, ternyata mereka tidak melakukannya. Setan, geram orang yang baru datang malam itu. Kenapa kalian bertempur seperti dua orang penakut yang em memasuki kegelapan? Yang satu berpegangan yang lain sehingga kalian kehilangan banyak kesempatan dalam pertempuran ini. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, ini adalah pola permainan kami yang sebenarnya. Karena itu, em akan lakukan yang akan kalian lakukan atas kami. Kedua orang itu mengumpat hampir bersamaan. Namun mereka telah berloncatan meniarang dari arah ye yang berbeda. Dengan demikian mereka berusaha agar kedua orang anak muda itu tidak dapat em-em menyerang mereka dengan kedua keris itu berpasangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengerti em aksud kedua lawannya. Karena itu, maka mereka tidak dengan serta-merta em mencari kesempatan untuk em-em pergunakan sepaseng keris itu bersama-sama. Namun kedua orang itu em memang menjadi sangat garang. Seperti ye yang pernah terjadi, benturan antara keris Mahisa Murti ye yang bagaikan em-em nyala dengan lidah api yang kehijau-hijauan itu dengan teongkat-teongkat baja yang em-em barat telah menimbulkan bunga api ye yang em-em mercik menghamurkan panas. Sementara itu, ternyata sepasang pedang tipis dari lawan Mahisa Pukat pun telah menimbulkan akibat ye yang sama pada setiap benturan. Sehingga dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengetahui bahwa keduanya tentu saudara seperguruan. Apakah perguruan mereka tidak terlalu jauh dari tempat ini, bertanya anak-anak muda itu di dalam hatinya. Sementara itu, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang saudara seperguruan itu em memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga beberapa saat kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat merasa mulai terdesak. Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping Ye yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai bergeser beberapa langkah surut. Namun dalam pada itu, keduanya tidak ingin em-embiarkan diri em mereka terdesak terus. Sementara itu, mereka seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmu em mereka yang dapat menyerang dari jarak panjang, karena kedua lawannya itu seakan-akan bertempur. Tanpa jarak. Senjata mereka selalu menggapai tanpa henti-hentinya. Karena itu, maka kedua anak muda itu telah em-em pergunakan ilmunya yang lain. Di saat-saat em mereka mengalami kesulitan karena lawan mereka em memang berilmu tinggi, maka em mereka telah em-em pergunakan ilmu yang jarang ada duanya. Ilmu yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan orang lain. Demikianlah, maka pertempuran itu berlangsung terus. Benturan demi benturan. Kedua orang yang merasa em-em miliki ilmu yang tinggi itu telah menyerang dengan dasyatnya, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat lebih banyak bertahan. Tetapi adalah di luar perhitungan lawan-lawannya bahwa anak-anak muda itu em-em miliki ilmu yang tidak segera dimengertinya. Namun, beberapa saat kemudian, keduanya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada diri mereka. Tenaga mereka em mulai terasa terlalu cepat susut. Betapapun em mereka mengerahkan tenaga, namun mereka em rasa bahwa em mereka masih mampu bertempur sampai menjelang pagi hari. Untuk beberapa saat em mereka masih berusaha untuk mengerti. Mereka telah mengerahkan kemampuan em mereka bertempur dengan landasan ilmu mereka. Mereka bergerak dengan cepat sekali, serta percikan bunga api di setiap senjata, em memang membuat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terdesak. Tetapi mereka tidak mengerti, apa yang sebenarnya terjadi atas diri mereka sehingga kekuatan dan KMM puan mereka demikian cepat susut. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang lebih banyak bertahan. Setiap serangan telah em mereka bentur dengan senjata mereka yang em memiliki kekuatan iya yang aneh. Lidah api yang kehijau-hijauan itu em memang mampu menyebarkan panas. Namun percikan bunga api di setiap benturan, mampu menebar lebih jauh jangkauannya daripada jangkauan panas yang em memang car dari pedang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tei api kedua orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian maka penggeraitannya pun cukup rajam untuk menanggapi keadaan. Tiba-tiba saja seorang dari mereka telah MN nyadari bahwa mereka telah terperosok ke dalam jebakan ilmu yang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Karena itu, maka seorang di antara M mereka, orang Y yang sudah beberapa kali menemui anak-anak muda itu berkata, hati-hati dengan ilmu mereka yang licik. Saudara seperguruannya dengan cepat tanggap. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mengambil jarak. Ternyata orang itu tidak MN nunggu lebih lama lagi. Dengan serta-merta maka ia pun telah meluncurkan serangan-serangannya dengan senjata-senjata kecil Nia. Semacam pasir-pasir kecil yang tentu beracun. Mahisa Pukat pun dengan segera telah berloncatan menghidarinya. Namun pasir itu seperti ditaburkannya, sehingga satu di antaranya telah menancap di lengannya. Sambil menahan sakit Mahisa Pukat sempat mencabut pasir itu. Ia sempat melontarkan kembali kepada lawannya yang bergeser menyamping sehingga pasir itu tidak mengenainya. Sejenak kemudian pertempuran itu bagaikan terhenti. Namun yang terdengar adalah suara tertawa saudara seperguruan dari orang yang menginginkan sepasang keris itu. Katanya di sela-sela derai tertawanya, sayang kau akan mati muda. Tidak ada daya tahan seseorang yang mampu mengatasi racun pada ujung pasir-pasirku. Kau telah tersentuh di lenganmu, sehingga karena itu, maka tidak ada gunanya lagi kau bertempur melawanku karena kau akan mati. Semakin banyak kau bergerak, em akar racun itu akan semakin cepat mencengkam jantungmu. Mahisa Pukat em memandang orang itu dengan tajamnya. Tetapi ia sama sekali tidak em menjadi cemas. Bahkan kemudian katanya, kau tidak perlu em menakut-nakuti aku. Aku dapat em-em bedakan, apakah senjata lawan beracun atau tidak. Dan aku pun tahu apakah racun itu akan berpengaruh atas aku atau tidak. Kau terlalu sombong. Tetapi jangan em ini esal. Bahwa kau akan segera mati, geram orang itu. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya. Mereka justru bersiap-siap untuk menyerang lawan mereka. Orang yang melempar Mahisa Pukat dengan pasir mulai menjadi cemas ketika ia tidak melihat perubahan sikap Mahisa Pukat. Anak muda itu masih tetap tangkas. Mahisa Pukat hanya berdesis sedikit ketika ia mencabut pasir itu. Namun sesudahnya, tidak ada keluhan sama sekali. Hampir di luar sadarnya orang itu berdesis, kau kebali racun. Mahisa Pukat tidak em menjawab. Tetapi ia sudah bersiap untuk menyerang lawannya. Namun lawannya yang sudah menyadari kemungkinan buruk bagi setiap sentuhan telah berusaha bertempur pada jarak jauh tanpa sentuhan kewadagan. Karena itu, maka lawan Mahisa Pukat yang agaknya lebih kasar dari saudara seperguruannya itu tidak sabar lagi. Namun Mahisa Pukat pun dengan cepat tanggap ketika sepaseng pedang tipis orang itu telah disarungkannya. Dengan kemampuan ia sangat tinggi, maka orang itu seakan-akan telah menaburkan sesuatu ke arah Mahisa Pukat dari tempatnya berdiri. Namun ketajaman pengelihatan ilmu Mahisa Pukat melihat bahwa orang itu memang telah menghentakkan ilmunya ke arahnya. Kilatan cahaya ilmu itu dapat dilihat dengan ketajaman pengelihatan ilmu Mahisa Pukat pula, sehingga dengan serta merta ia telah meloncat dan jatuh berguling di tanah. Tetapi Mahisa Pukat telah terhindar dari serangan ilmu yang dahsyat itu. Tanah tempat Mahisa Pukat semula berdiri bagaikan telah meledak, sehingga seandainya Mahisa Pukat masih berdiri di tempatnya, maka ia pun akan dikoyak oleh ilmu itu menjadi berkeping-keping. Ternyata lawannya tidak berhenti menyerang. Ia telah melakukan sekali lagi, sehingga Mahisa Pukat pun harus meloncat sekali lagi pula. Tetapi Mahisa Pukat tidak. M.M. biarkan dirinya diserang terus. Karena itu, maka sambil berguling Mahisa Pukat telah mengetrapkan kemampuannya. Ia tidak dengan serta merta bangkit. Tetapi sambil berbaring ia telah mengarahkan ujung pedangnya kepada lawannya. Seleret sinar telah meluncur dan menyabar ke arah lawannya. Namun lawannya sempat melakukannya pula, sehingga dua jenis ilmu telah berbenturan di udara. Kedua orang itu M.M.M. menjadi termangu-mangu sejenak. Justru terasa di dada M.M.R.K. masing-masing hentakan Iaang timbul dari getaran ilmu mereka masing-masing Iaang saling berbenturan. Dengan mengerahkan dia tahannya, Mahisa Pukat berusaha untuk mengatasi sesak di dadanya. Namun ia masih sempat bangkit berdiri dengan tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Sementara itu, lawannya pun berusaha M.M. perbaiki keadaannya. Sebenarnya ia M.M. miliki kelebihan dari Mahisa Pukat. Namun sentuhan-sentuhan Iaang terjadi sebelumnya, yang telah menyusut ilmunya, telah M.M.M. bewatnya tidak mampu mengatasi ilmu Mahisa Pukat. Untuk beberapa saat keduanya berdiri termangu-mangu. Namun kemudian mereka pun telah saling M.M.N.iarang lagi. Lawan Mahisa Pukat tidak M.M. merlukan sepasang pedangnya, namun Mahisa Pukat ternyata tidak perlu menyerungkan keris yang disebutnya sebagai pedang itu. Karena dengan senjatanya itu Ia mampu melepaskan serangan jarak jauhnya. Sementara keduanya saling menyerang, maka beberapa kali M.M.M. telah terjadi benturan. Namun benturan-benturan itu tidak mampu menentukan apakah Mahisa Pukat atau lawannya Iaang akan M.M. menangkan pertempuran itu. Dalam pada itu Mahisa Murti masih juga bertempur dengan sengitnya. Seperti lawan Mahisa Pukat maka orang yang ingin merampas sepasang pusaka itu telah M.M. melepaskan serangan jarak panjang. Tetapi Mahisa Murti pun mampu mengelakannya dan bahkan Ia pun telah M.M. mencoba untuk M.M. bentur ilmu lawannya. Ternyata Mahisa Murti mampu mengimbangi kekuatan dan K.M.M. puan lawannya yang telah susut itu. Karena itu, maka dalam setiap benturan, maka keduanya M.M. memang M.M. merlukan waktu untuk M.M. perbaiki keadaannya. Demikianlah ketika mereka bertempur beberapa saat, maka sulit untuk menentukan siapakah yang akan kalah dan siapakah Iaang akan menang. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping menjadi bingung. Kadang-kadang mereka kehilangan bayangan orang-orang Iaang sedang bertempur itu. Baru kemudian bayangan itu muncul lagi dalam kegelapan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebagaimana kedua lawannya merasa bahwa sulit bagi mereka untuk M.M. menangkan pertempuran dengan caranya. Karena itu, maka kedua orang itu telah berusaha untuk menemukan satu kereya yang paling baik untuk M.M. ngalahkan lawannya. Namun serangan mereka baru akan M.M. menjadi lebih kuat jika M.M. mereka mampu menyerang berbareng dengan M.M. mendekatkan kedua pusaka mereka itu. Untuk beberapa saat keduanya melakukannya tanpa menemukan kereya yang terbaik untuk M.M. ni Erang. Namun ketika Mahisa Murti justru diserang lawannya, ia telah menjatuhkan diri dan berguling mendekati Mahisa Pukat. Dengan tanpa bangkit, sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti telah menyerang lawannya. Ternyata lawannya M.M. nya dari akan serangan itu, sehingga ia pun telah meloncat menghindarinya. Hal itulah yang diharapkan oleh Mahisa Murti. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berteriak, Pukat, cari kesempatan. Mahisa Pukat cepat tanggap. Ia pun segera telah menyerang lawannya dengan mengacukan senjatanya. Namun lawannya yang mendengar panggilan Mahisa Murti atas lawannya itu tidak segera mengerti maksudnya. Karena itu, maka seperti saudara seperguruannya ia pun telah M. meloncat menghindarinya. Demikian lawannya meloncat menghindar, maka Mahisa Pukat pun telah meloncat pula dan M. menjatuhkan dirinya di samping Mahisa Murti. Ia pun dengan serta merta telah M. M. indahkan pedangnya di tangan kirinya dan dengan kekuatan ilmunya menyerang lawan Mahisa Murti bersama S. M. A. dengan Mahisa Murti. Tepat pada saat lawan Mahisa Murti itu melenting berdiri, M. A. K. serangan itu datang dengan dasyatnya. Dua bilah keris yang M. miliki satu kesatuan kekuatan itu telah menghantam orang yang telah mengejar-ngejarnya. Orang itu tidak sempat M. ngelak, karena demikian ia berdiri maka serangan itu pun datang. Yang dapat dilakukannya adalah melawan serangan itu dengan M. M. benturkan ilmunya yang dengan tergesa-gesa dilontarkannya. Tetapi kekuatan kedua ilmu yang berbenturan itu ternyata tidak seimbang. Karena itu, maka getar ilmu orang itu yang M. M. mantul dan bahkan didorong oleh kekuatan ilmu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang terlontar lewat sepasang keris itu, telah M. menghantam dada orang itu. Satu hentakan ilmu Yeang sangat dasyat yang seakan-akan telah meledakan jantungnya dan melemparkannya beberapa langkah surut. Orang itu M. emang terlempar dan terbanting jatuh dengan kerasnya. Tidak ada kekuatan yang mampu menahannya. Ia sama sekali tidak sempat mengaduh, karena jantungnya bagaikan telah meledak dan berhenti berdetak. Orang itu terbunuh dalam sekejap. Sementara itu, saudara seperguruannya menyaksikan apa yang telah terjadi. Dengan demikian maka ia telah kehilangan keberanian untuk melawan kedua orang anak muda itu seorang diri. Meskipun sebenarnya ia juga menginginkan keris itu, namun ia merasa bahwa Yeang akan terjadi tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi atas saudara seperguruannya. Saudara seperguruannya itu telah menjanjikan untuk M. emang bagi sepasang keris itu untuk dimiliki bersama. Namun saudara seperguruannya ternyata telah jatuh terbaring dan tidak terbangun lagi. Sebagai seorang Yeang berilmu tinggi, maka orang itu pun segera M. emang ngetahui bahwa benturan itu terjadi demikian dasyatnya, sehingga saudara seperguruannya itu tentu sudah kehilangan segala galanya, bahkan nyawanya. Dengan demikian, M. a. k. tidak ada pilihan lain baginya kecuali menyelamatkan dirinya. Karena itu, maka orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum ia mengalami nasib seperti saudara seperguruannya, maka ia pun dengan serta emerta telah meloncat ke dalam gelapnya malam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sebenarnya masih M. emang punya kesempatan untuk M. emang buru orang Yeang dengan ilmu mereka yang dahsyat itu. Tetapi Mahisa Murti K. emudian telah M. emberikan isyarat bahwa M. mereka tidak akan menyerang orang itu. Mahisa Pukat emang sependapat untuk tidak M. em bunuhnya. Orang itu agaknya hanya terseret oleh kehendak saudara seperguruannya sehingga ia telah ikut serta datang dan M. emi erang anak-anak muda itu. Sejenak kemudian, maka keadaan telah M. menjadi tenang kembali. Tidak ada lagi pertempuran dan tidak ada lagi ilmu yang sembar-menyambar. Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping selangkah demi selangkah telah mendekati kedua anak muda yang kemudian berdiri termangu-mangu. Keris di tangan M. reka tidak lagi menyala kehijau-hijauan. Beberapa langkah dari M. reka, sesosok mayat terbujur diam dalam kelamnya malam. Apa boleh buat, berkata Mahisa Murti. Keris ini telah menyebabkan kematian demi kematian, berkata Mahisa Pukat. Seperti kata orang tua Yeang M. em buat keris itu, tidak. Ada pilihan lain. Seandainya keris ini kita akan embalikan sekalipun maka orang tidak akan em-em percayainya. Apalagi saudara seperguruan yang sempat melarikan diri itu. Ia akan mengatakan kepada orang lain dan orang lain. Berita tentang keris ini akan semakin tersebar, berkata Mahisa Murti. Selama ketamakan masih mencengkam jiwa seseorang, maka keris itu masih akan menuntut korban. Bukan salah kalian jika kematian demi kematian itu emasih akan terjadi, berkata Wan Cilan yang telah berdiri di dekat kedua anak muda itu. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah mereka tidak pernah datang kepada seseorang untuk menantangnya bertempur dan kemudian em-em bunuh mereka. Orang-orang tamak itulah yang datang kepada kedua orang anak muda itu untuk em-em ngantarkan nyawa mereka. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, kita em-emang tidak em-em punya jalan surut. Tetapi kita dapat berdoa, semoga yang maha agung em menjauhkan kita dari manusia em-manusia yang tamak itu, sehingga kami tidak perlu em-em bunuh dan em-em bunuh lagi. Ya, kita dapat berdoa, berkata Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, mereka masih merasa em-em punya beban untuk menguburkan mayat orang yang telah terbunuh itu. Orang yang menjadi korban ketamakannya sendiri. Ia bukan orang satu-satunya. Namun ia adalah orang yang kesekian kalinya. Mahisa Murti berpendapat, sebaiknya mereka menguburkan orang itu malam itu saja agar tidak ada orang yang melihatnya. Kita bawa em mereka menjauhi pategalan ini. Kita dapat menguburkannya di tanggul sungai itu, berkata Mahisa Murti. Demikianlah em akah mereka pun telah em-em bawa tubuh. Yang hangus itu ketanggul. Dengan alat seadanya em mereka telah menguburkan orang itu berserta senjatanya yang menebarkan. Ketika em mereka selesai, maka mereka pun telah langsung turun ke sungai em-em bersihkan diri dan kemudian beristirahat di tepian di sisa malam itu. Namun ternyata mereka tidak dapat beristirahat dengan baik. Tiba-tiba saja mereka telah em mendengar suara yang bergetar em-em menui udara. Suara tertawa, yang disela-selanya terdengar kata-katanya, bukan main. Kalian telah berhasil em-em bunuh orang yang em-em miliki ilmu yang luar biasa itu. Bahkan kalian berdua dapat em-em ngatasi kedua orang saudara seperguruan itu. Membunuh seorang di antaranya dan mengusir yang lain pergi. Orang-orang yang berada di tepian itu harus menahan getar jantung di dalam dada mereka. Bahkan Mahisa Semu, Wan Tilan dan apalagi Mahisa Amping telah em menekan dada mereka dengan telapak tangan mereka. Gelap ngampar, desis Mahisa Murti, satu ilmu yang dahsyat atau kalau bukan, ilmu ini tentu sejenisnya. Karena itu, tutup telinga kalian, agar getarannya tidak menyusup lewat telinga kemudian em menghancurkan isi dada kalian. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping telah menutup telinga mereka dengan telapak tangan, sementara Mahisa Murti bertanya lantang, Siapa kau hi? Suara tertawa itu bagaikan berputaran. Katanya, kau tidak perlu tergesa-gesa em yang ngetahui siapa aku. Sebaiknya kau em em persiapkan diri sebaik-baiknya. Aku bukan orang yang tergesa-gesa sehingga kehilangan pengamatan diri serta em em buat langkah-langkah yang salah. Baiklah, berkata Mahisa Pukat tidak kalah kerasnya dari Mahisa Murti, jika kami harus em em bunuh lagi, maka itu bukan salah kami. Suara tertawa itu meledak semakin keras mengguncang-guncang isi dada. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat iya yang berilmu. Tinggi dengan em em usatkan nalar bu di akhirnya tahu arah suara itu. Karena itu, em akamah isap Pukat pun telah berkata, turun dari pohon preh itu, atau aku akan em menghancurkanmu berserta pohonnya sekali. Orang itu terkejut, ia tidak menyangka bahwa anak-anak muda itu dapat em em ngetahuinya di mana ia bersembunyi. Karena itu, sebelum terlambat, maka sesosok bayangan telah turun dan bagaikan terbang em meninggalkan pohon itu. Tetapi suaranya masih tertinggal, aku akan datang lagi anak-anak muda. Sepeninggal orang itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Semu, Wantilan dan Mahisa Amping pun termangu em-mangu em-em-em adang kedua orang anak ye yang nampak gelisah itu. Sekali lagi Mahisa Murti berdesis, apakah sepasang senjata ini masih akan menuntut korban? Mahisa Pukat yang juga termangu em-mangu em-em-em nyahut, aku juga menyesal. Sebaiknya senjata-senjata ini tetap berada di tempatnya. Jika kita tidak em-em ngambil senjata itu, maka tidak akan terjadi keem hatian ye yang susul em-em nyusul. Tetapi semuanya sudah terlanjur, berkata Wantilan, sebaiknya kalian tidak setiap kali menyesali langkah yang sudah kalian ambil dan tidak mungkin dapat diulangi. Jika kalian masih saja selalu menyesalinya, maka kalian akan dapat tetap em-em bawa beban itu di pundak kalian. Semakin lama semakin berat. Setiap KM Atian akan em menambah berat beban itu, sementara sebenarnya kalian dapat meletakannya. Kalian tidak perlu em-em bawanya kemanapun, karena itu em-emang bukan beban kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Wantilan em-emang bukan seorang yang berilem u tinggi. Tetapi umurnya ye yang tertua di antara mereka berlima, em-em buatnya mereka wajib untuk ikut em-em bantu meringankan beban perasaan anak-anak muda ye yang telah em memanggilnya paman itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Pukat berkata, Jika kita mengembalikan sepaseng senjata itu, maka agaknya kitalah ye yang justru akan menjadi korban. Jika kematian demi kematian masih akan datang, biarlah terjadi. Meskipun sekali lagi, kita dapat berdoa. Demikianlah, kelima orang itu pun kemudian telah duduk di tepian sungai, di atas pasir yang putih. Mahisa Amping telah berbaring di atas pasir yang justru terasa hangat, meskipun beberapa langkah di sebelah em mereka terdapat arus sungai ye yang tidak begitu besar. Ternyata anak itu masih sempat tidur. Namun keempat orang ye yang lain rasa-rasanya sulit untuk em-em mejamkan em atta mereka. Tetapi akhirnya mereka em-em utuskan untuk em-em pergunakan waktu ye yang ada untuk beristirahat. Mahisa Murti dan Wancilan akan berjaga-jaga lebih dahulu. Jika matahari kemudian terbit, mereka tidak akan menghiraukannya. Mahisa Apukat dan Mahisa Semuh akan berganti berjaga-jaga, sementara Mahisa Murti dan Wancilan akan tidur di bawah rimbunya di daunan. Menjelang pagi, Mahisa Murti dan Wancilan duduk em memandang ke arah ye yang berbeda. Namun mereka tidak melihat sesuatu. Meskipun metu mereka terasa semakin lama semakin berat, namun mereka dapat bertahan sampai matahari em memancar di langit. Ketika kemudian Mahisa Apukat terbangun oleh cahaya matahari yang terasa silau di matanya, serta setelah em mencuci mukanya di sungai itu, maka bergantianlah mereka yang mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mahisa Murti yang letih dan Wancilan yang mengantuk, segera berbaring di bawah rimbunya di daunan. Ternyata mereka sempat juga tertidur beberapa saat meskipun tahaya matahari em menjadi semakin silau. Namun ketika matahari em memanjat semakin tinggi, maka mereka berlima telah duduk di tepian setelah em em benahi diri serta mandi di sungai itu bergantian. Beberapa saat kemudian, kelima orang itu termangu-mangu em em mandang seseorang ye yang berjalan menelusuri tepian dengan jala yang masih tergulung di pundaknya. Jala yang masih kering sehingga agaknya jala itu belum dipergunakannya sama sekali. Sejak mereka berada di pinggir sungai itu, baru sekali itu mereka melihat seseorang lewat. Namun agaknya orang itu em memang sedang mencari lingkungan yang banyak mengandung ikan. Ketika orang itu lewat beberapa langkah di sebelah kelima orang itu duduk, maka orang itu em em bungkuk kecil sambil berkata, Selamat pagi Kisanak. Apa ye yang sedang kalian lakukan di sini? Duduk-duduk menikmati udara pagi di tepian Kisanak, jawab Mah Isamurti. Oh, orang itu mengangguk-angguk, aku terbiasa mencari ikan di sepanjang sungai ini. Di sini banyak terdapat ikan wader pari. Maaf Kisanak, barangkali aku mengganggu. Orang itu pun kemudian telah mengurah jalannya, dan sekali-sekali ia mulai menebarkannya. Tetapi ternyata orang itu tidak beruntung. Sambil bersunggut-sunggut orang itu berkata, Hari ini nampaknya. Bukan hari yang baik bagiku. Aku harus berpindah tempat. Mungkin aku akan mendapat kesempatan lebih baik dari di tempat ini, tempat yang biasanya em em berikan banyak ikan kepada aku. Hati-hati Kisanak, pesan Mah Isamurti. Orang itu justru termangu-mangu. Dengan nada tinggi ia bertanya, Kenapa harus berhati-hati? Bebatuan itu licin, berkata Mah Isamurti sambil tersenyum. Orang itu em menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun tersenyum pula sambil menyahut, Terima kasih Kisanak. Ketika orang itu kemudian pergi sambil menggayutkan. Jalanya Yeang basah di punggungnya, Maka Mah Isamurti pun berkata, Orang itu tentu orang Yeang semalam berada di pohon preh. Dari mana kau tahu bertanya Wan Tilan. Ia sama sekali bukan seorang yang em em miliki kemampuan untuk mencari ikan dengan jala di sungai seperti ini, Berkata Mah Isamurti. Wan Tilan yang termangu-mangu itu berpaling ke arah Mah Isasemu yang juga menjadi heran atas keterangan Mah Isamurti, Sehingga karena itu, Maka ia pun telah bertanya, Aku em emang tidak terbiasa melihat orang menjala ikan. Tetapi kenapa kau tahu bahwa sebenarnya ia tidak mampu melakukannya? Padahal menurut penglihatanku, Ia telah mengayunkan jala itu dan em menebarkannya di antara bebatuan. Mah Isamurti tertawa. Katanya kepada Mah Isapukat. Masa kecil kita, kita habiskan untuk bermain-main di sungai. Karena itu, kita dapat melihat dengan pasti, Apakah ia seorang pencari ikan dengan jala atau bukan. Orang itu tidak dapat menebarkan jala sehingga benar-benar terbuka. Bahkan seorang yang em em miliki kemampuan tinggi em em pergunakan jala, Dapat menebarkan jala dengan kere yang sulit dimengerti. Di sela-sela bebatuan, jala itu em menebar. Biasanya tebarannya bulat. Tetapi dapat em memanjang, Atau bahkan seakan-akan dapat menyusuri sela-sela bebatuan. Tetapi orang itu menebarkan jalannya justru mencengkam bebatuan. Mahisa semua mengangguk-angguk. Sementara Wantilan pun berkata, Ya, itulah sebabnya ia hanya melakukannya sebentar saja agar tidak dapat diketahui bahwa sebenarnya ia tidak dapat melakukannya. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, Tetapi kehadirannya bukannya tidak berarti. Ia tentu ingin melihat apa saja yang ada di sini. Siapa saja dan kemungkinan-kemungkinannya. Wantilan em em ngangguk-angguk. Katanya, aku sudah menduga. Tetapi aku tidak tahu, apa sebenarnya yang mencurigakan. Baru kemudian aku menjadi jelas. Karena itu, maka kaita harus berhati-hati, berkata ma. Titik-titik. Halaman 78-79 hilang. Mahisa Murti Yeang telah em em e gang jala itu pun segera. Turun ke sungai. Disangkutkannya bagian jala itu disiku tangan kanannya, kemudian tangan kirinya em em megang bagian dari lingkar jala itu, dan dengan tangkas ditebarkannya ke dalam air. Ternyata jala itu dapat em ekar seperti payung dan jatuh ke dalam air yang agak dalam. Perlahan-lahan Mahisa Murti menarik tali jala itu, sehingga akhirnya jala itu pun menjadi kuncup seperti payung yang tertutup. Ketika Mahisa Murti em em bawa jala itu em nepi, maka sebenarnya lah ia yang mendapat beberapa ekor ikan. Agaknya di sungai itu em emang banyak terdapat ikan, karena jarang sekali orang yeang turun untuk mencari ikan di sungai yeang kecil itu. Terima kasih telah menonton!